Dendam Kesumat Jelit 3 Lukanya ini menimbulkan kekhawatiran dalam hatinya, kalau Ndara Menggung kemudian hari membual kepada orang, telah berhasil melukai dirinya. Akan tetapi ketika melihat Ndara Menggung duduk di atas tanah sambil memejamkan mata, ia menjadi lega. Ia tahu, kakek kerdil itu telah menderita luka parah oleh pukulan hawa dingin. Setelah menderita luka separah itu, tidak mungkin kakek itu dapat selamat, tanpa bantuan orang lain. Dengan begitu sudah dapat dipastikan, kakek kerdil ini akan tamat riwayatnya. Akan tetapi kendati tahu keadaan Ndara Menggung, perempuan ini masih juga merasa penasaran akibat kakinya kena pukul. Kendati kakek kerdil itu akan binasa, tetapi Ladrang Kuning ingin mempercepat kematian kakek itu. Untuk melaksanakan maksud ini, tidak ada jalan lain kecuali melakukan pukulan jarak jauh. Namun pada saat Ladrang Kuning akan melancarkan pukulan itu, tiba-tiba Ndara Menggung membuka mulut dan berseru, Hai Ladrang Kuning, pukulanmu sungguh hebat. Apakah engkau bersedia memberi petunjuk ilmu tersebut kepada diriku Ladrang Kuning tertegun? Tangan yang sudah siap memukul diturunkan lagi. Menurut pendapatnya, membunuh orang macam itu tidak ada gunanya. Kemudian ia tidak peduli lagi, memijit-mijit kakinya, dan tak lama kemudian Ladrang Kuning telah pergi. Karena tak digubris, Ndara Menggung memejamkan metal lagi, lalu mengerahkan tenaga sakti untuk melawan pengaruh hawa dingin yang menyerang separuh tubuhnya. Kita tinggalkan dahulu kakek kerdil ini, dan kita ikuti kepergian Sarini dan Jim Ching Chinggoling. Setelah dua orang ini tiba di tempat yang tumbuh rumput tinggi, mereka tertegun. Di depan mereka sekarang terbentang sebuah telaga yang cukup luas. Airnya biru kehijauan, menandakan bahwa telaga itu amat dalam. Ya ampun, kemanakah perginya dua orang tolol itu? Batu mustika tak dapat diketemukan, orang itu pun malah tak kunjung muncul lagi, Sarini bersungut-sungut dan kesal. Jim Ching Chinggoling tidak menggubris ia meneruskan penyelidikannya, lalu teringatlah ia kepada suara manis yang lari ke arah ini. Katanya kemudian, eh, siapa tahu suara manis melempar batu ke telaga Sarini juga setuju kepada pendapat kakek itu. Ahaha, Jim Ching Chinggoling berseru seperti orang terkejut. Mungkinkah Prayoga dan Jaladara mempunyai dugaan seperti kita, kemudian mereka terjun ke telaga ini Sarini terbeliak kaget. Dugaan itu mungkin benar, tetapi sesaat kemudian ia membantah, tidak. Sebab apabila mereka terjun ke telaga, tentu sudah muncul kembali. Hem, tetapi kalau tidak, mungkin mereka mendapat kecelakaan di tempat ini. Jim Ching Chinggoling menjadi gelisah juga mendengar dugaan Sarini itu. Tetapi sebagai orang tua, ia cepat menghibur, engkau jangan menduga seperti itu. Siapa tahu mereka benar-benar takut kepada ladrang kuning akan tetapi Sarini seorang gadis berotak cemerlang dan tidak dapat ditipu. Tanpa terasa air matanya sudah bercucuran kemudian berkata, tak mungkin. Kakang Prayoga bukan seorang penakut. Aku menduga telaga ini dihuni setan ganas yang telah menyeret kakang Prayoga ke dasar telaga. Ahakulah yang sudah mencelakakan dia Sarini terisak-isak. Apa maksudmu tanya Jim Ching Chinggoling? Tanpa malu-malu lagi ia sudah menerangkan. Dalam perjalanan kemari, aku selalu marah-marah kepada dia, karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya aku sudah jatuh cinta kepada dia. Sepanjang perjalanan aku selalu mengomel, hingga kemudian kakang Prayoga menemukan batu mustika itu. Ah kalau sekarang kakang Prayoga celaka dan mayatnya juga hilang, bukankah aku yang menyebabkan dia tewas diam-diam Jim Chinggoling sedih sekali, apabila dugaan itu benar terjadi. Ia sayang sekali kepada pemuda itu, karena jujur dan perwira. Sejak lama ia sudah memutuskan untuk membimbing pemuda itu agar menjadi pemuda harapan bangsa. Tetapi kalau sekarang Prayoga tewas, sudah tentu hal ini membuat dirinya kecewa. Karena Jim Ching Chinggoling berdiam diri, Sarini menjadi makin sedih. Terbayanglah wajah Prayoga yang ketololan, tetapi berwatak jujur, berani dan penuh tanggung jawab. Sulit bagi dirinya menemukan seorang pemuda seperti Prayoga. Huk huk huk, Sarini tak kuasa lagi menahan tangisnya. Kalau kakak Prayoga mati, aku bersumpah takkan kawin selama hidup. Aku akan menjadi wadat, dan sebagai perawan suci sampai mati. Tanda tanya Jim Ching Chinggoling yang gemar berolok-olok itu, hampir saja tertawa, mentertawakan Sarini. Namun karena khawatir gadis itu marah, ia mengurungkan ketawanya lalu menghibur, Sudahlah denuh, jangan menangis. Kalau benar bocah itu sudah tewas, sekalipun engkau tangisi takkan hidup kembali. Tetapi sebaliknya kalau dia masih hidup, bukankah air mati dibuang sayang Sarini menjadi malu kemudian berhenti menangis. Namun hal itu hanya sebentar ia sudah menangis lagi, huk huk huk, jika kakak Prayoga benar mati, aku akan menangis terus sampai mati. Hem, Prayoga dan Jaladara bukan laki-laki lemah. Mereka tidak mungkin mudah putus asa. Dan tidak mustahil kiranya dua orang itu sedang bersembunyi di suatu tempat, Jim Ching Chinggoling sengaja berteriak nyaring. Menurut pendapatnya kalau dua orang tersebut masih di sekitar tempat ini, akan mendengar kemudian membalas. Tetapi celakanya kendati Jim Chinggoling berkali-kali berteriak, tidak juga ada yang menyaut. Mendadak Jim Chinggoling tertegun. Ia tidak mendengar lagi suara ladrang kuning dan darah menggung berkelahi. Kalau mereka sudah berhenti berkelahi, tentu dua orang itu sudah pergi. Kemudian kakek itu memungut sebutir batu dilemparkan ke telaga. Dari suara telaga itu jelas bahwa air telaga memang amat dalam. Kau bisa berenang tanyanya. Sarini menggeleng. Eh gurumu jago berenang, mengapa engkau tak bisa Sarini berdiam diri? Kakek itu mengamati Sarini, lalu berkata, Sarini, percayalah kepadaku. Menurut firasatku, kakak seperguruanmu itu belum mati. Maka menurut pendapatku, sebaiknya kita pergi mencari gurumu saja. Sesudah ketemu, kemudian kita pergi bersama-sama ke Gunung Selamat. Bukankah hari raya lebaran sudah dekat Sarini setuju? Kemudian mereka menuju kembali ke tempat semula. Jim Ching Chinggoling melihat mendara menggung duduk bersila di tanah. Sepasang matanya terpejam, tubuhnya gemetaran dan napasnya kembang kempis. Melihat itu Jim Ching Chinggoling sangat terkejut. Ia mengerti mendara menggung menderita luka dalam dan gawat. Air, akulah yang sudah mencelakakan dia, serunya. Kemudian ia menghampiri dan bertanya, kenapa engkau saat itu indara menggung sedang berjuang mati-matian dalam usaha melawan hawa dingin yang menyerang dalam tubuhnya. Satu-satunya orang yang diharapkan hadir, tidak lain Jim Ching Chinggoling, karena ingin menyampaikan sesuatu. Maka begitu mendengar teguran Jim Chinggoling, kakek kerdil ini gembira dan berkata, Ching Chinggoling, perempuan itu benar-benar sakti. Aku terluka oleh pukulannya, tetapi aku juga berhasil memukul sekali. Dia pergi terpincang-pincang dan lucu sekali, hahaha Jim Chinggoling menghela nafas dan menyesal. Ia tahu bahwa indara menggung bukanlah tanding laderang kuning yang setimpal. Engkau dapat memukulnya satu kali, tetapi engkau sendiri indara menggung menunjuk ke arah bahu kirinya, dan Jim Ching Chinggoling terkejut. Hai, pundakmu terpukul oleh laderang kuning buru-buru ia memijap jalan darah pada punggung. Kemudian ia dapat merasakan denyut jantung yang amat lemah. Dalam hatinya timbul rasa sangsi, apakah dirinya dapat menolong? Kendati demikian Jim Chinggoling segera menyalurkan tenaga sakti ke dalam tubuh indara menggung, dengan maksud untuk menolong. Hai, Ching Chinggoling, indara menggung bersungut, engkau jangan menyiksa aku seperti ini. Huh, aku tidak takut mati. Tetapi engkau jangan membuat tubuhku panas dingin seperti ini. Ah, sebelum aku sampai di akhirat, aku sudah teletel Jim Chinggoling semakin ternyuh ia menyesal mengapa kakek ini harus menderita karena perbuatannya. Sekarang ia semakin tahu kendati linglung tetapi indara menggung jujur. Untuk itu semakin besar dekatnya untuk dapat menolong kakek ini. Sampar mega katanya kemudian. Kalau tenaga sakti kita persatukan, tentu akan mampu mengusir hawa dingin yang jahat itu. Hayo, jangan bicara lagi dan kita kerahkan tenaga sakti bersama-sama, indara menggung mengangguk. Jim Ching Chinggoling teringat hari ini, lalu berkata, Genok, aku akan menolong sahabatku yang baik ini. Tetapi tentu memerlukan waktu sedikitnya setengah bulan. Sekarang terserah kepada engkau sendiri, menemani aku di sini atau pergi lebih dulu. Ia berhenti kemudian menghala napas panjang. Lalu, tetapi setengah bulan kemudian, kendati sampar mega sembuh, tenagaku maupun tenaganya bakal berkurang. Untuk itu tinggalkan Joli dan Jodang di sini. Hem, engkau sudah membawa ular gadung dahana. Jika perlu ular sakti itu dapat engkau gunakan sebagai senjata. Setuju Sarini menggeleng. Tetapi aku takut ular, Jim Chinggoling tertawa, mengapa takut? Pijatlah ekornya, dan ular itu akan menurut kepadamu. Kendati begitu, ingat jangan sampai kulitmu tertusuk oleh duri kulitnya yang tajam, engkau bisa keracunan. Jika menghadapi lawan tangguh dan engkau kewalahan, lepaskan saja ular itu. Percayalah engkau akan menang dan lawan akan binasa. Apakah hengkau sudah paham dan mengerti Sarini tanpa ragu menyambut tabung berisi ular? Dalam hati gadis ini memang tidak kunjung padam harapannya, bahwa kakak seperguruannya masih hidup dan sekarang sedang menyembunyikan diri. Kalau dugaannya ini benar, tentu dirinya akan dapat bertemu dengan kakak seperguruannya itu di Gunung Selamat. Sebelum pergi, Jim Ching Chinggoling masih berpesan, dalam perjalanan nanti, ular itu berilah makan. Cukup engkau beri seekor katak untuk lima minggu. Akan tetapi yang paling digemari ular gadung dahana itu, kutu bambu. Kutu bambu Sarini kaget. Sebenarnya Sarini amat jijik kepada binatang sebangsa kutu. Akan tetapi demi kepentingan ular itu, ia bertanya bagaimanakah ciri dari kutu yang dimaksud. Jim Ching Chinggoling sudah akan menerangkan akan tetapi tiba-tiba hawa dingin dalam tubuh darah menggung menyerangnya kuat sekali. Karena terpaksa, ia harus berdiam diri dan mengerahkan tenaga sakti untuk melawan. Setelah ia berhasil menekan rangsangan hawa dingin tersebut, ia segera menerangkan tentang Kero untuk mencari kutu untuk makanan ular. Sesudah itu, kemudian memberi pesan, jika tidak ada halangan, sebelum hari lebaran engkau sudah akan tiba di Gunung Selamat. Engkau jangan lancang masuk, dan tunggu saja di luar pada pokan. Di samping itu dalam perjalanan engkau harus pandai menjaga diri, jangan mencari onar dan keributan, Sarini menyanggupkan diri kemudian minta diri. Tetapi sekalipun sudah mebekal ular sakti, namun Sarini masih khawatir kalau dikeroyok gerombolan orangutan. Karena itu ia tidak langsung menuju ke barat, tetapi menuju ke selatan. Pergi seorang diri seperti sekarang ini, dirinya merasa bebas. Hari sudah petang ketika Sarini tiba di Magelang, perutnya perih sekali dan minta isi ia bergegas masuk sebuah warung. Pemiliknya menyambut dengan hormat dan wajah berseri. Akan tetapi mendadak Sarini terkejut sendiri, kemudian menjadi ragu. Memang ada sebabnya ia menjadi ragu. Karena dirinya tidak mempunyai uang sepesarpun. Selama ini, Prayoga sebagai kakak seperguruannya yang selalu mencukupi kebutuhannya dalam perjalanan. Akibat tidak membekal uang sepesarpun itu, kaki yang sudah masuk ke ambang pintu ditariknya cepat-cepat. Tentu saja pemilik warung keheranan dan kecewa. Maafkan aku yang salah masuk, Sarini memberi alasan. Tetapi bukankah Nona dapat membaca papan nama di atas itu pemilik warung menegur karena mendengkol. Tetapi Sarini seorang gadis yang selalu tangkas apabila bicara. Sahutnya, habis, kalau memang salah masuk, apakah tidak boleh? Bukankah aku tadi sudah menerangkan kalau salah masuk dan minta maaf? Dan bukankah terjadinya peristiwa ini engkau tidak menderita rugi apa-apa? Jawaban itu membuat pemilik warung ketawa gelak-gelak saking geli. Sarini yang merasa ditertawakan mendengkol sekali, dan kalau tidak ingat pesan Jim Chin Ching Goling, mulut pemilik warung itu tentu sudah ia tampar agar perut. Gadis ini cepat masuk salah satu gang agak sempit. Perutnya melilit-lilit tak sanggup lagi menahan lapar. Ia tak tahu kemana harus pergi. Yang penting secepatnya harus menjatuhi warung tersebut, agar hidungnya tidak dirangsang oleh bau ikan goreng yang baunya gurih dan membangkitkan selera itu. Kemudian ia teringat akan nasihat orang-orang tua. Apabila perut terasa lapar, perut perlu diikat kencang-kencang. Teringat nasihat itu kemudian ia melakukannya. Akan tetapi walaupun perut terasa agak sakit, rasa lapar yang melilit-lilit itu tidak juga berkurang. Akibatnya ia menjadi bingung sendiri, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian tibalah ia di dekat sebuah rumah tembok yang besar. Dari dalam rumah itu terdengar suara cukup ramai, kemudian seorang laki-laki kusut keluar dari mas sambil menghela nafas panjang. Lalu terdengar pula laki-laki itu mengeluh, kalah lagi. Setiap hari aku selalu kalah. Kapankah aku mendapat kesempatan memperoleh kemenangan? Dan Sarini tertarik, lalu menghampiri dan bertanya, apa sebabnya engkau mengeluh seperti itu? Lalu apakah kerja mereka di dalam rumah ini apa? Tak usah, tiba-tiba laki-laki itu menghentikan ucapannya, ketika melihat yang bertanya seorang gadis cantik. Wajahnya yang murung mendadak berubah cerah, kemudian cengare engir sambil menjawab, di situ orang pada berjudi. Apakah engkau ingin masuk? Sarini tahu bahwa judi merupakan perbuatan maksiat. Tidak terhitung jumlahnya manusia yang mendadak miskin akibat judi. Namun demikian Sarini tertarik, katanya, ya, aku ingin melihat keadaan, Sarini tidak mempunyai uang sepesarpun. Namun ia tidak takut untuk masuk dan berjudi. Karena yang terpenting ia bertujuan untuk menghajar bandar judi. Orang tersebut gelembira sekali. Baru sekali ini sajalah seorang gadis, lagi cantik masuk ke dalam ruang judi yang penuh laki-laki. Karena tertarik, laki-laki ini lupakan kekalahannya, kemudian mengikuti Sarini masuk ke rumah judi lagi. Rumah itu cukup luas, dan terbuka, ia melihat puluhan orang bergerumun di sekitar meja. Di tengah, seorang laki-laki duduk di dekat meja sambil mengguncang-guncangkan kaleng kecil dan menimbulkan suara kerontangan. Tak lama kemudian kaleng itu diletakkan di atas meja, dan laki-laki itu berseru, pasang baru. Tidak perlu ragu. Yang ingin cepat kaya, silahkan pasang dalam jumlah besar melihat pemandangan itu. Sebenarnya Sarini muat. Tangannya agak tal, ingin mengobrak abrik sarang judi yang membuat orang sengsara itu. Akan tetapi ia teringat nasihat Jim Ching Chinggoling agar tidak membuat tonar. Maka walaupun muat ia menahan diri. Saat itu tiba-tiba laki-laki tadi berseru, Pak Joyo. Lihatlah kemari. Ada tamu baru yang akan pasang besar, hampir berbareng, semua orang berpaling. Mereka menjadi terkejut ketika melihat seorang gadis muda dan cantik. Tentu saja peristiwa ini amat menarik dan mengherankan. Selama ini tidak seorang pun perempuan masuk ke rumah judi ini, sekalipun yang sudah nenek-nenek. Oleh sebab itu semua orang menjadi tertarik dan ingin menyaksikan gadis ini berjudi. Sarini tidak menghiraukan mereka semua. Untung ia seorang gadis tabah dan berani, walaupun seorang diri dan menjadi pusat perhatian puluhan pasang meta laki-laki, tetapi ia tidak menjadi gentar. Untuk menghilangkan rasa canggung, ia sudah berteriak, Hai Pak Joyo, hari ini engkau laris sekali, kemudian Sarini menghampiri meja judi. Tidak peduli beberapa pasang laki-laki berduit wajahnya cerah dan cengar-cengir mengandung maksud. Tidak peduli pula beberapa wajah laki-laki itu masam dan murung akibat kalah, dan tidak peduli beberapa orang merasa heran dan curiga. Ia langsung mengambil batu mustika pemberian perayoga, yang mestinya diberikan kepada Mariam. Benda itu ditawarkan kepada Pak Joyo. Dan setelah meneliti sejenak, Pak Joyo menawar 10 ringgit. Akan tetapi Sarini tidak ingin menjual benda kenang-kenangan itu, dan minta digadai 10 ringgit. Pak Joyo membayar permintaan Sarini, dan selesai membayar Pak Joyo melemparkan batu mustika tersebut ke atas. Ketika batu mustika itu jatuh, terdengarlah suara nyaring sekali. Kurang ajar caci Sarini. Jika benda itu sampai pecah, engkau akan tahu rasa akan tetapi si bandar hanya nyengir dengan pandang matu yang mengejek. Kemudian ia memegang kaleng itu lagi dan diguncangkan. Setelah kaleng itu diletakkan lagi di atas meja, ia berkata nyaring, siapa cepat akan dapat. Hayo tidak perlu ragu. Saya akan melayani dengan senang hati, baik pasangan besar maupun pasangan kecil, di atas meja terdapat gambar enam macam berbentuk persegi empat. Di dalamnya terdapat gambar merah berbentuk bulat, diawali dengan satu bulatan sampai enam bulatan. Gambar di atas meja itu keadaannya sama dengan gambar pada dadu di dalam kaleng. Apabila permukaan dadu tersebut menunjukkan gambar dua bulatan atau angka dua, maka yang pasang pada angka tersebut akan menang. Sarini pasang gambar dua dan uang sepuluh ringgit dipasangkan semua. Akan tetapi sungguh sial, gambar yang keluar bulatan tiga. Sarini marah dan mengancam, jangan kau ambil batu mustika itu. Jika nekat, engkau akan tahu sendiri Pak Joyo menyeringai, lalu sahutnya, barang yang sudah dipertaruhkan di tempat judi, sekalipun milik raja apabila kalah harus diambil yang menang. Apa sebabnya engkau melarang aku memiliki benda ini? Bukankah aku membayar pula apabila aku kalah jawaban bandar itu tepat dan menyebabkan Sarini tak dapat mengelak? Akan tetapi ia tidak ingin kehilangan benda pemberian para yoga itu. Kemudian ia mencari akal untuk dapat pasang lagi. Tiba-tiba saja ia teringat kepada ular gadung dahana yang disimpan di dalam tabung bambu, yang tergantung di punggungnya. Tabung itu diambil, lalu berseru, di dalam tabung bambu ini, terdapat benda hidup yang amat berharga. Dan benda hidup ini akan aku pertaruhkan dengan harga yang tinggi, setelah melihat, kami sedia menilai harganya, sahut Pak Joyo. Tidak. Engkau akan ketakutan jika benda ini aku keluarkan, aku tidak takut, sungguh. Engkau tidak takut, aku tidak takut, Sarini menyentik sumbar tabung bambu. Begitu terbuka dan melihat sinar terang ular gadung dahana segera merayap keluar tabung. Buru-buru Sarini memencet leher ular. Hingga ular kaget dan kesakitan, lalu menyabatkan ekornya. Akibatnya tabung bambu terlempar, dan celakanya jatuh tepat memukul seorang laki-laki yang gundul kepalanya. Mati aku jerit orang itu. Pak Joyo yang semula garang itu, wajahnya mendadak berubah pucat. Serunya gugup, ahaha, ah, jangan bergurau. Rumah judi ini untuk pertaruhan uang dan bukan untuk tempat main ular, siapa yang bergurau? Katakanlah sekarang juga. Engkau berani menggadai ular ini berapa ringgit? Tiba-tiba seorang laki-laki berwajah buruk mendekati dan bertanya, Benarkah engkau akan menjual ular galak itu? Aku tak ingin menjual. Aku hanya akan menggadaikan ularku ini dengan harga seribu ringgit, Sarini menyaut. Di luar dugaan, orang berwajah jelek itu setuju dan berkata, Pak Joyo, aku setuju dengan harga itu. Jika engkau menang, ular itu akan aku miliki. Dan kalau engkau yang kalah, akulah yang akan membayar seribu ringgit, sebagai seorang bandar judi yang selalu hati-hati agar tidak kalah, Joyo ragu. Ia tidak segera menyetujui kehendak orang jelek itu. Namun si jelek agaknya dapat menduga keraguan Joyo, lalu berkata dengan angkuh. Apakah engkau khawatir aku tidak mempunyai uang sebanyak itu? Setelah berkata, si jelek mengambil pundi-pundi yang semula tergantung dipundak tertutup oleh baju. Ketika pundi-pundi itu dibuka, ternyata isinya uang emas. Apabila dinilai, jelas uang emas itu lebih seribu ringgit. Pak Joyo heran. Selama membuka tempat perjudian ini, dirinya belum pernah dikunjungi orang berwajah seburuk itu, tetapi sangat kaya. Sebaliknya Sarini tidak mau peduli. Setelah mendapat persetujuan harga seribu ringgit, ia segera memasangkan semuanya pada angka empat. Semua orang melengak heran dan geleng-geleng kepala. Apakah gadis cantik ini sudah gila? Melihat keadaannya jelas gadis ini bukan penjudi. Tetapi mengapa sebabnya berani bertaruh begitu banyak? Menghadapi pasangan seribu ringgit untuk satu nomor ini pun, Pak Joyo tegang dan bergelebar. Karena apabila angka empat benar-benar keluar, dirinya harus membayar 6x seribu ringgit, berarti 6 ribu ringgit. Satu jumlah yang sangat besar, yang belum pernah ia bayarkan kepada siapapun. Karena tegang dan khawatir, maka di saat membuka tutup dadu, tangannya gemetaran. Setelah penutup itu terbuka, ternyata yang keluar memang angka empat. Wajah Joyo pucat mendadak. Celaka. Sekarang baru ingat bahwa dirinya tadi lupa mengguncang kaleng, sehingga angka yang keluar masih tetap empat seperti tadi. Akan tetapi karena semua itu sudah terlanjur dan merupakan kesalahan sendiri, maka pasangan Sarini harus dibayar penuh. Joyo bandar membayar 50 ribu ringgit, sedang si muka buruk membayar 10 ribu ringgit. Sambil membayar, si muka jelek memujuk agar Sarini sedia bertaruh lagi. Siapa tahu nasib lagi untung dan akan memperoleh kemenangan banyak. Terpikat juga hati Sarini oleh bujukan itu. Bukankah dirinya sudah menang banyak? Tadi ia tidak mempunyai uang sepesarpun. Tetapi sekarang dirinya telah dapat menebus batu mustika yang digadaikan 10 ringgit. Dengan begitu, sekarang dirinya masih mempunyai uang 5.990 ringgit. Terlalu banyak. Kalau uang itu semua ia pasangkan, ia akan memperoleh bayaran 6 kali. Akan tetapi kalau dirinya harus kalah, tidak kehilangan apa-apa, karena memang tidak bermodal. Di saat Sarini sedang menimbang-nimbang ini, si wajah buruk berkata, Tetapi apabila engkau kalah, engkau harus menyerahkan ular itu kepadaku, Sarini terkejut. Ular gadung dahana merupakan ular yang luar biasa manfaatnya. Bukankah gerombolan orang utan yang nganas pun dapat ditundukan? Dalam pada itu dirinya juga teringat akan pesan Jim Ching Chinggoling, agar ia menjaga ular itu secara hati-hati. Sebab dapat dijadikan senjata apabila berhadapan dengan orang lebih sakti. Tidak. Aku tak mau bertaruh lagi sahutnya. Kemudian, penolakan itu menyebabkan si wajah buruk berdiam diri, karena tak dapat memaksakan kehendaknya. Tetapi karena Sarini menang banyak sekali, dan dalam jumlah besar yang hadir di tempat tersebut banyak menderita kalah, kemudian mereka mengerumuni Sarini sambil membujuk agar gadis itu sudi memberi persen. Malah orang gundul yang tadi kepalanya terpukul oleh tabung bambu ikut pula minta persen, sambil mengusap-usap kepalanya yang benjol, dan menyerahkan tabung bambu kepada Sarini. Tabung itu disambut dengan senang hati, kemudian ular dimasukkan ke dalam tabung. Sebagai hadiahnya, orang gundul itu diberi uang 100 ringgit. Jumlah yang amat banyak, tetapi hal itu tidak dipikirkan oleh Sarini. Tiba-tiba saja kematlah watak Sarini yang suka ugal-ugalan. Lalu ia berolok-olok kepada si kepala gundul, kai gundul. Jika engkau bersedia aku ketuk kepalamu tiga kali lagi, engkau aku beri hadiah 50 ringgit, baik, ketuklah kepalaku, sahut orang itu sambil memasang kepala. Sarini ketawa cekikikan, gembira sekali. Sekarang dirinya kaya uang, dan dapat mempermainkan orang. Kesempatan seperti ini sulit dicari. Dengan gembira ia mengetuk kepala gundul itu tiga kali, lalu memberi hadiah 50 ringgit. Sekarang dirinya baru tahu pengaruh akan uang di tengah masyarakat. Dalam gembira, Sarini segera berseru. Hayo, siapa lagi yang mau ku ketuk kepalanya tiga kali? Akan aku beri hadiah 50 ringgit lagi, tawaran yang gila-gilaan itu membangkitkan keinginan orang untuk menyediakan kepalanya di pukul tiga kali. Karena uang 50 ringgit itu besar sekali kegunaannya dalam hidup. Uang tersebut cukup untuk kebutuhan keluarga dalam waktu satu tahun. Karena orang saling berebut untuk diketuk, maka dengan gembira Sarini membagi ketukan. Suasana tempat perjudian itu menjadi amat riuh, karena semua orang ingin memperoleh bagian. Sebaliknya Sarini yang gembira, lupa menghitung berapakah orang yang telah diketuk. Sebaliknya orang berwajah buruk itu agaknya menghitung. Tiba-tiba ia terseru, agar Sarini berhenti, hai berhenti dulu dan hitunglah. Berapa orangkah yang sudah hengkau ketuk kepalanya ketika Sarini menghitung mereka yang sudah diketuk kepalanya, ternyata berjumlah 121 orang. Dengan demikian uang yang dimiliki tidak cukup untuk membayar. Namun untuk tidak mengurangi wibawa, walaupun uang kurang Sarini tetap ada janjinya. Yang belum dibayar diminta agar bersabar dahulu. Katanya, jangan ribut. Semua akan aku bayar beres. Tetapi tunggu dulu, aku akan bertaruh, si wajah buruk tersenyum gembira. Katanya, sekarang engkau ingin judi langsung dengan joyo atau dengan aku bagaimanakah maksudmu aku pun sanggup menjadi bandar. Akan aku bayar enam kali dari jumlah pasanganmu, jika engkau menang. Sebaliknya jika engkau kalah, harus menyerahkan ular itu kepada diriku, baik. Mari kita mulai, joyo segera mengguncang dadu. Dan Sarini pasang pada angka empat lagi. Semua orang tidak berani ikut pasang, mereka cukup puas menonton. Bukankah uang yang mereka miliki sekarang pemberian gadis itu. Akan tetapi dalam hati, semua orang mengharapkan Sarini menang. Perlunya yang belum kebagian ketukan, ingin menerima hadiah lima puluh ringgit. Akan tetapi sesungguhnya kemenangan yang diharapkan Sarini itu tidak gampang. Sarini hanya berpegang kepada satu angka, sebaliknya si wajah buruk berpegang kepada lima angka. Namun dari semua orang itu, yang paling tahu hanyalah joyo sebagai pengguncang dadu dan yang ahli dalam berjudi. Ia menekan kaleng, sehingga dadu tidak dapat berbalik. Maka ketika kaleng itu dibuka, gemparlah ruangan tersebut, karena angka yang keluar tetap empat, berarti Sarini menang lagi. Terpaksa si wajah buruk harus membayar enam kali dari pasangan Sarini yang jumlahnya seribu ringgit. Setelah menerima uang, Sarini segera memberi hadiah kepada orang-orang yang tadi belum dibayar, lalu joyo pun diberi hadiah seribu ringgit. Wajah semua orang berseri. Akan tetapi si wajah buruk bersungut-sungut, kemudian membentak joyo, hai joyo. Ternyata engkau berani main curang ya siapa yang curang sahut joyo. Chuan sudah kalah, mengapa menyalahkan aku si wajah buruk mengepal tangannya, tampak amat marah. Tetapi agaknya masih dapat menahan kemarahannya, kemudian mengajak berjudi lagi. Akan tetapi Sarini tidak mau lagi berjudi, malah membentak, huh, siapa sudi berjudi lagi dengan engkau setelah membentak, Sarini mengebrak meja judi. Karena gedrakan itu disertai tenaga sakti, maka beberapa biji uang perak yang berceceran di meja, telah melesak ke dalam kayu. Semua orang terperanjat. Yang penakut cepat lari menghindar, khawatir terjadi sesuatu. Joyo bandar terbelalak, dan taulah sekarang bahwa gadis cantik yang dihadapi sekarang ini bukan gadis mebarangan. Namun si wajah jelek tenang-tenang saja. Ia malah meloncat ke atas meja judi. Sarini terkesiap, karena melihat sesuatu yang menonjol dari balik baju orang itu jelas senjata. Setelah di atas meja, si wajah buruk menerkam Joyo bandar. Yang diterkam berusaha menghindar, tetapi tak berhasil. Seketika Joyo bandar merasa kesakitan, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Cepat! Panggil Pak D, teriak Joyo. Yang dimaksud Pak D, bukan lain guru Joyo sendiri, yang selama ini menjadi pelindung di saat terancam bahaya. Joyo bandar berusaha meronta. Tetapi makin kuat meronta, si wajah buruk memperkuat cengkeramannya, tak lupa mencaci. Huh, engkau memang bangsa cahat Sarini terkejut mendengar cacian itu, lalu berseru, hai suara manis. Engkau juga di sini si wajah buruk terkejut dan buru-buru merubah nada suaranya, hai, siapakah yang kau panggil? Jangan pergi dulu, kita berjudi lagi sampai semua uangku habis, Sarini keheranan ia tadi mendengar suara-suara manis itu dengan jelas. Namun mengapa orangnya tidak tampak? Ia menyelidik dan menebarkan pandang matu ke sekeliling. Tetapi hasilnya sama saja, tidak melihat suara manis. Karena tak ketemu, Sarini kembali tenang, dan saat itu si wajah buruk masih mencaci, hayo katakan terus terang. Engkau masih senang hidup atau memilih mati sekarang juga tiba-tiba terdengar suara orang yang parau, hai, siapa yang berani mengacau rumah ini? Huh, apakah engkau tak mau memandang matu kepada si kerbau dongkul Sarini memalingkan muka dan melihat seorang laki-laki gemuk, setengah tua, keluar dari pintu. Melihat munculnya si kerbau dongkul, beberapa orang menjadi khawatir dan bergumam, celaka. Si wajah buruk akan tamat riwayatnya, akan tetapi belum juga orang tahu apa yang terjadi. Si gemuk dan berjuluk kerbau dongkul sudah berteriak mengadu dan tubuhnya terlempar kembali ke pintu. Ternyata si wajah buruk dapat bergerak tangkas sekali menendang, lalu dengan garang telah menjinjing tubuh Joyo Bandar, membuat Joyo Bandar, tak dapat berkutik. Ingat baik-baik, siapapun tidak boleh meninggalkan tempat ini bentaknya. Lalu sambil memandang tajam kepada Joyo, ia mengancam, hai Joyo. Engkau mau mengaku telah curang atau tidak Joyo Bandar sadar berhadapan dengan orang sakti, karena gurunya keok dalam sekali geberak. Akan tetapi kalau dirinya mengakui perbuatannya, tidak mungkin. Pengakuan itu berarti orang takkan percaya lagi kepada dirinya, sehingga rumah judi ini takkan ada orang yang mau berkunjung. Karena itu Joyo tetap menyangkal tuduhan main curang. Sarini menimbang-nimbang. Kalau Joyo Bandar mengakui kecurangannya, dirinya terlibat di dalamnya, dan harus mengembalikan seluruh uang yang telah dimenangkan. Daripada ribut-ribut, gadis ini memilih untuk cepat mengambil langkah seribu. Ia cepat menyelinap di antara orang banyak, lalu keluar. Ia cepat menyusuri gang, agar terhindar dari laki-laki wajah buruk itu. Yang mengembirakan hatinya, sekarang dirinya mempunyai uang cukup banyak ia melangkah penuh semangat. Dan kemudian teringatlah ia kepada pemilik warung tadi. Ia akan menuju ke sana untuk membalas. Di saat Sarini melangkah di ambang pintu, pemilik warung sudah menyambut dengan sindiran, hendaknya tidak salah lagi masuk ke warung kami ini. Sarini mendengus dingin, hem, suruh pelayanmu menyediakan meja besar dan bersih. Sebab aku akan pesan makanan dalam jumlah banyak, bukankah yang sudah tersedia itu sudah lebih dari cukup? Sahut pemilik warung dengan angkuh. Apa bentak Sarini sambil membanting sekantung uang emas ke meja? Pemilik warung kaget. Akan tetapi ketika matanya melihat ada sekeping uang emas yang menggelinding keluar dari kantung, mendadak saja sikapnya berubah 180 derajat. Wajah yang semula masam, sikap yang angkuh, sekarang menjadi ramah sekali, maafkan dan, ah, segera saya siapakan meja besar. Tergesa sekali pemilik warung memanggil pelayan untuk menyediakan meja simpanan yang besar dan bersih. Melihat itu Sarini bangga. Uang emas yang menggelinding jatuh dimasukkan lagi ke dalam kantung, tak lama kemudian Sarini dipersilahkan masuk ke dalam ruang lain. Dan begitu duduk, ia berkata garang, jangan banyak mulut lekas sediakan makanan yang paling enak. Seorang pelayan masih berusaha menawarkan beberapa macam masakan istimewa, antara lain soto ayam. Huh, tolol! Siapa yang doyan soto ayam? Huh daging orang pun aku suka makan bentak Sarini. Pelayan itu terbelalak. Dalam hati timbul tafsiran, apakah gadis muda dan cantik ini agak sinting? Kalau tidak mengapa sanggup makan daging orang? Tak lama kemudian pelayan datang membawa hidangan bermacam-macam. Karena perut memang sudah sangat lapar, begitu diatur di atas meja Sarini mulai melahap, ia menyambar sosis, dan karena enak dalam sekejap tiga biji sudah masuk ke dalam perut. Perlu diingat bahwa semenjak meninggalkan pati, pergi bersama Prayoga, ia belum pernah merasakan makanan enak. Sebab Prayoga selalu menolak makan di warung, dan menjanjikan apabila tugas telah selesaikan pesta. Karena itu sehari-hari hanya makan nasi jagung dengan dendeng kering. Tidak mengherankan kalau sekarang gadis ini makan tanpa pikir. Tau-tau perutnya kenyang sekali dan dada terasa sesak. Pemilik warung tak mau melewatkan kesempatan baik ini, untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Tamu yang membawa uang banyak itu, harus jatuh ke dalam tangannya. Dan kalau memang perlu, ia akan menaikan harga dari biasanya. Oleh sebab itu kepada pelayan ia memerintahkan agar menyediakan makanan yang paling lezat dan paling mahal. Di luar tahu pemilik warung, sebenarnya gadis ini tidak senang kepada pemilik warung itu, karena pemilik warung ini mempunyai watak rakus dan angkuh. Akibat perasaannya yang tidak senang itu, kemudian timbulah pikiran Sarini yang akan membuat pemilik warung itu menderita malu. Pelayan teriaknya. Ya dan, sahut pelayan. Ingin pesan apalagi panggil pemilik warung kemari, pemilik rumah makan bergegas keluar menemui Sarini. Begitu berhadapan, dengan tersenyum ia bertanya, dan rara memanggil aku ya. Apakah warungmu ini merupakan yang terbesar dan paling pandai menyediakan makanan benar? Sahut pemilik warung bangga. Kami dapat menyediakan makanan apa saja, engkau sedia segala macam makanan tentu. Apakah denrara akan menyelenggarakan pesta Sarini cekikikan? Kemudian, tidak. Aku hanya akan pesan makanan yang lumrah saja, agar engkau menyediakan telur ayam metu sapi yang masih baru. Jangan khawatir, itu amat mudah bagi kami. Hem, jangan sombong tidak sombong. Bukankah membuat telur metu sapi itu gampang sekali? Engkau ahli bikin telur metu sapi tentu bagus. Buatkan telur metu sapi, dan harus dibagi menjadi dua. Setiap bagian harus berisi kuning telur yang sama banyaknya. Awas, jika engkau tak dapat menyediakan pesananku ini, engkau harus memberi ganti rugi kepadaku 10 ringgit. Tetapi sebaliknya apabila engkau bisa membuatkan apa yang aku pesan ini, aku akan memberi hadiah 25 ringgit kepada setiap orang di warung ini, pemilik warung kaget. Telur ceplok, dalam menggoreng hanya setengah matang saja. Apabila harus dipotong menjadi dua bukankah kuning telur itu akan mengalir keluar? Berani tidak mungkin. Bagaimana desaksar ini ketika pemilik warung itu lambat menjawab? Bisa atau tidak? Huh, engkau tadi membanggakan diri sebagai rumah makan paling jempol di kota ini. Mengapa hanya menyediakan pesanan sederhana seperti itu saja tidak sanggup? Huh, jika engkau memang tidak sanggup papan nama di depan itu harus engkau turunkan, kemudian engkau menutup warung ini, pemilik warung menimang-nimang. Gadis ini cantik dan membekal luang banyak. Apakah tidak mungkin gadis ini putri bangsawan yang sedang menyamar sebagai kawula biasa? Kalau dugaannya benar, dirinya akan celaka apabila putri ini marah. Kalau lapor kepada ayahnya, dirinya akan kehilangan mata pencaharian membuka rumah makan. Menduga begitu, ia tidak berani membantah ia menyanggupkan diri, kemudian memimpin langsung para koki, agar telur ceplok yang dipesan putri itu dapat dipenuhi. Akan tetapi celakanya walaupun ia sudah memimpin sendiri penggorengan itu, tidak juga berhasil. Setiap telur ceplok yang dipotong menjadi dua, kuning telurnya segera mengalir keluar. Pemilik warung itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan penasaran, setelah 25 butir telur digoreng belum juga berhasil. Para koki sudah tidak sanggup melakukannya, karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Akibatnya, pemilik warung itu datang kepada Sarini dan menyerah kalah, dan rara, kami telah mencoba sampai 25 butir tetapi tak juga berhasil. Kiranya lebih baik kalau telur itu tak usah diparuh saja, tidak sahutnya angkuh. Dalam hati gembira sekali, karena dirinya sekarang dapat membalas keangkuhan pemilik warung. Pemilik warung itu menjadi sedih dan malu. Ia tadi membanggakan diri dapat melayani pesanan masakan apa saja. Namun nyatanya sekarang gagal melayani pesanan telur ceplok. Keadaan itu menarik perhatian beberapa nol ranglangganan, lalu bertanya tentang sebabnya. Setelah memperoleh penjelasan pemilik warung, para tamu itu ikut membujuk Sarini agar membatalkan saja pesanan itu. Kalau ada orang sanggup membuat telur ceplok seperti itu, bagaimana tantang Sarini sambil menyapukan pandang matanya ke semua orang? Kami setuju papan nama rumah makan ini diturunkan, bagus. Aku sendiri yang akan mengerjakan, dan kalian dapat menyaksikan sebagai saksi meta, pemilik warung beserta beberapa orang langganan segera menuju dapur. Para koki menyingkir, tetapi segera didamperat oleh Sarini. Tolol. Mengapa hanya membuat telur eeplok saja tidak becus? Sarini menyambar sebutir telur lalu dipecah dan dimasukkan ke tempat menggoreng yang minyaknya sudah panas. Berbareng itu tangan kiri menyambar pisau, lalu dipanaskan di atas api. Setelah telur itu setengah matang, cepat diambil. Kemudian menggunakan pisau dapur yang sudah membara, dibelahlah telur ceplok itu. Oleh pengaruh pisau yang panas kuning telur mengental dan tidak mengalir. Dengan begitu Sarini berhasil membuat dua potong telur ceplok yang bagian kuningnya sama banyak. Pemilik warung, pelayan, koki dan para tamu yang menyaksikan menyeringai. Ternyata membuat telur ceplok seperti itu tidak sulit, hanya memerlukan akal yang cerdik. Akan tetapi Sarini tidak peduli. Dengan langkah lebar, ia menuju luar. Lalu ia menurunkan papan nama rumah makan seperti janji semula. Pemiliknya tidak berbuat apa-apa, karena sudah kalah janji. Setelah puas dan memperolokan pemilik rumah makan yang angkuh dan sombong, itu, Sarini cepat pergi dengan hati yang puas dan geli. Dengan macam-macam akalnya, ia dapat makan kenyang semua masakan pilihan yang mahal harganya, tetapi tidak kehilangan uang sesempun. Ketika itu telah malam. Jika meneruskan perjalanan tentu akan kemalaman di jalan. Karena itu ia memutuskan untuk bermalam saja di kota ini. Untuk itu ia cepat mencari rumah penginapan. Agaknya peristiwa yang terjadi di rumah makan tadi, secara cepat telah tersebar ke seluruh kota. Buktinya ketika Sarini masuk ke dalam sebuah rumah penginapan, baik pengurus maupun pelayannya menyambut hormat sekali, dan tidak ingin dipermalukan oleh gadis cantik ini. Sarini hanya tersenyuh saja. Setelah memperoleh kamar ia mandi dan ganti pakaian. Akan tetapi ketika dirinya kembali masuk ke dalam kamar pengurus rumah penginapan, telah datang dan memberitahu, Denrara, tadi ada seorang laki-laki wajahnya buruk dan menanyakan kamarmu. Aku menjadi curiga, karena itu hendaknya engkau hati-hati. Sarini minta penjelasan pengurus rumah penginapan. Si pengurus segera memberitahukan tentang ciri-ciri orang yang mencari. Keterangan itu membuat Sarini tahu, bahwa orang laki-laki itu bukan lain penjudi yang telah kalah dengan dirinya. Khawatir ular gadung dahana sampai lepas dari tangannya, ia segera menyembunyikan tabung itu di bawah bantal. Ia memang lelah sekali karena beberapa hari tidak dapat tidur nyenyak. Karena itu dalam waktu singkat gadis ini sudah pulas tidur. Akan tetapi panca inderanya sudah hamat terlatih. Sekalipun tidur pulas, telinganya tetap peka. Tiba-tiba ia mendengar suara mencurigakan, dan ketika pandang matanya tertuju ke jendela, ia berseru tertahan. Ternyata jendela itu sudah terbuka dan ia melihat secercah sinar memancar ke dalam kamar. Tetapi sinar itu segera lenyap karena Sarini bersuara. Khawatir kalau ular gadung dahana lepas dari tabungnya, ia segera memeriksa bawah bantal. Namun ternyata tabung itu masih tetap di tempat dan ular itu pun masih tetap di dalam. Akibat terbangun, ia menjadi sulit tidur kembali. Mendadak teringatlah ia kepada Prayoga. Timbul pertanyaan, kemanakah perginya kakak seperguruan itu? Ia cukup kenalkan watak Prayoga maupun wasi jala darah. Maka dirinya tidak percaya kalau dua orang itu menggunakan akal licik dalam usahanya melarikan diri. Dan ia juga tidak percaya kalau dua orang itu sudah mati. Teringat kepada orang itu, teringatlah pula ia akan tantangan suara manis kepada Dharma Saroyo untuk berkelahi di Gunung Selamat. Ia berharap mudah-mudahan kakak seperguruannya dan wasi titik jala darah sudah tiba di gunung itu, untuk ikut serta menyaksikan pertandingan itu. Tiba-tiba suara yang mencurigakan pada jendela itu terdengar lagi dan secercah sinar tampak lagi. Sinar itu warnanya hijau, mirip dengan sinar pedangnya Ibaruni yang dikuasai suara manis. Sarini amat terkejut. Itulah kiranya suara manis, ataukah salah seorang kawannya yang akan bermaksud jahat terhadap dirinya? Hem, kurang ajar, dan peratnya dalam hati ia pura-pura tidur mendengkur. Maksudnya untuk memancing penjahat itu. Akan tetapi ia telah berbuat berlebihan. Penjahat itu bukanlah penjahat tolol. Begitu mendengar Sarini mendengkur, penjahat itu malah surut dan tak jadi masuk ke dalam lewat jendela. Penjahat itu tak percaya, gadis semuda itu tidur mendengkur. Sarini menjadi kaget sendiri ketika suara itu tiba-tiba lenyap. Sesungguhnya ia sudah siap menerkam apabila tamu tak diundang itu berani masuk. Saking gemasnya ia menyambar bantal terus dilontarkan keluar jendela. Begitu jendela terbuka lebar, ia pun sudah meloncat keluar kamar. Rumah penginapan itu bertingkat dua. Maka begitu keluar kamar, Sarini telah berada di atas genteng rumah sebelah. Ia memandang sekeliling, dan ia tidak melihat seorang pun. Akan tetapi ketika Sarini akan kembali ke dalam kamar, tiba-tiba ia merasakan sambaran angin ke arah kepalanya. Belum sempat ia membalikan tubuh, suara angin itu sudah hampir menyentuh tubuhnya. Sarini amat terkejut. Selama mendapat gemblengan kigede jamus, ia telah memperoleh kemajuan pesat tentang ilmu meringankan tubuh. Tetapi ternyata orang itu dapat membayangi, dan jelas bukan orang sembarangan. Ia mendengus sambil mengendapkan tubuh ke bawah. Begitu senjata penyerang gelap lewat di atas kepalanya, secepat itu pula ia membalikan tangan dan membalas memukul. Serangan Sarini itu tidak terduga cepatnya. Orang itu tidak sempat menghindar dan perak sebuah genteng yang diinjak pecah. Pada kesempatan ini Sarini dapat membalikan tubuh. Begitu berhadapan, ia mengenal kembali orang berwajah buruk yang dijumpai di rumah judi. Namun yang mengejutkan, orang berwajah buruk itu sekarang menggenggam hulu pedang pusaka Nyai Baruni. Hai, dari mana engkau memperoleh pedang itu bentaknya? Sebagai jawaban, si wajah buruk membalingkan pedang dan menyerang lagi. Melihat gerakan orang, ia terkejut. Namun sejenak kemudian ia telah membentak marah. Titik Iahanam busuk. Ternyata engkau suara manis namun orang itu tidak menjawab. Serangannya makin gencar, dan tidak segan untuk membunuh. Menghadapi serangan gencar ini Sarini menjadi sibuk. Terpaksa harus mengerahkan kepandayan untuk menghindar. Menghadapi lawan yang berpedang pusaka, tidak mungkin dirinya dapat memeladiri tanpa senjata. Secepat kilat Sarini mencabut tabung bambu yang tergantung di punggungnya. Si wajah buruk terkesiap. Agaknya kenal juga akan bahayanya ular gadung dahana. Siapakah engkau sebenarnya? Jika tak mau mengaku awas, tentu aku lepaskan ular sakti ini Sarini mengancam. Si jelek tertegun. Ia tidak menyerang lagi dan bertanya, mengapa engkau kenal suara manis Jahanam itu dibenci semua orang, tetapi sebenarnya adi suara manis tidak sejahat itu, engkau kakaknya si wajah buruk mengangguk. Akan tetapi tahu-tahu sudah menggeliat seperti mau roboh ke arah Sarini. Dan inilah serangan berbahaya ke arah dada. Sarini kaget dan malu sekali. Cepat ia menghindarkan tetapi tiba-tiba tangannya terasa sakit, karena tangan kiri orang itu sudah berhasil mencengkeram tabung ular. Sekarang Sarini baru insyaf bahwa apa yang baru terjadi merupakan tipu serangan. Sedang sasaran yang sebenarnya untuk merebut tabung bambu. Dalam marahnya Sarini menggunakan ilmu ajaran kigede jemus. Sepasang kaki diangkat dan serempak ditendangkan berturut-turut. Berbareng dengan serangannya itu, tangannya menarik ke belakang sekuat tenaga. Akan tetapi si wajah jelek berkeras merebut ular itu. Karena dua orang sama-sama mengerahkan tenaga dan tarik-menarik, tabung bambu itu tak kuasa bertahan dan pecah, kemudian putus. Sebagai akibatnya dua-duanya terhuyung ke belakang. Masing-masing masih memegang separoh bagian tabung bambu, sedang ular gadung dahana yang terlepas bergerak di tanah sambil menjulurkan lidah yang merah. Jahanam. Ternyata engkau jayat pula seperti aditmu. Jika ularku ini sampai lepas, sebagai penggantinya adalah nyawamu Sarini mencaci maki dan mengancam. Namun si wajah buruk tidak menjawab dan menyerang dengan pedangnya. Sarini terpaksa menarik tangannya. Saking marah. Sarini menyambitkan potongan tabung bambu tadi ke arah lawan, disusuli serangan dasyat. Sedang si wajah buruk terpaksa mundur menghindarkan diri. Si ular gadung dahana mengangkat kepalanya, siap menggigit orang yang berani mendekati. Gadung dahana. Gigitlah jahanam itu teriak Sarini. Akan tetapi celakanya ular itu bukannya menurut perintah, sebaliknya malah berputar menghadapi Sarini. Ular itu mempunyai daya ingatan yang kuat sekali. Ketika dikurung dalam tabung bambu yang sempit, beberapa kali ular itu mendengar suara Sarini. Begitu gadis ini membuka mulut, ular gadung dahana segera mengenal bahwa orang inilah yang sudah menyiksa dirinya. Sarini insyaf akan keganasan klan jahatnya ular ini. Sekalipun tabah, ia kaget dan takut. Buru-buru ia bersiap untuk lari. Celakanya ular itu sudah melesat dan akan memagut dadanya. Dengan gesit Sarini menghindar ke samping, tetapi tidak urung ujung bajunya tergigit. Ular semakin marah. Sekarang menyerang lagi lebih ganas. Untuk menghindarkan diri terpaksa Sarini melenting tinggi di udara. Untung si ular tak dapat melenting setinggi itu, sehingga sambarannya luput. Akan tetapi begitu kakinya menginjak tanah, si ular sudah menyerang lagi. Hanya berkat kelincahan tubuhnya, Sarini masih dapat menghindarkan diri dari serangan ular. Menyaksikan Sarini setengah mati menghadapi ular, si wajah buruk ketawa mengejek. Sarini amat mendongkol, tetapi apa harus dikata justru sekarang ini dirinya sedang menghadapi serangan gadung dahana. Meskipun demikian dengan pengerahan tenaga, ia dapat melompat ke samping si wajah buruk. Ular gadung dahana terkenal sebagai ular berbisa yang kecil tetapi amat berbahaya. Gerakannya lincah dan racunnya ampuh. Semua ini membuat semua binatang hutan tidak berani melawan. Hari mau sekalipun, akan lemas tak sanggup melawan, kemudian menurut saja dipagut sampai melayang jiwanya. Akan tetapi menghadapi Sarini, serangannya selalu gagal. Membuat ular ini marah sekali, sambil mendesis sudah siap lagi menyerang. Si wajah buruk tak membiarkan Sarini mendekati dirinya. Tetapi celakanya sebelum berbuat, Sarini sudah mendahului menyerang. Ketika si wajah buruk hendak menangkis, Sarini sudah menyelingap ke belakang dengan gesit. Bagaimanapun cerdiknya, ular itu tetap binatang. Ular itu tak dapat membedakan antara Sarini dan wajah buruk. Karena Sarini lenyap, maka si wajah buruk yang diserang. Si wajah buruk terkesiap dan kebuakan setengah mati, ia memutar pedangnya untuk melindungi diri. Sayangnya ular itu pun lincah, sehingga selalu dapat menghindarkan diri dari sambaran pedang. Ternyata ular itu dapat bergerak maju dan mundur, dan sungguh merupakan seekor ular yang luar biasa. Tetapi si wajah buruk tidak ingin membunuh ular itu, maka bacokannya dialihkan kepada Sarini. Karena tak bersenjata, Sarini terpaksa melompat menghindar. Tetapi justru, gerakannya ini membuat Sarini dalam bahaya. Begitu bergerak, ular gadung dahana segera menyerang. Pada saat bersamaan, si wajah jelek pun sudah menyerang dengan pedangnya. Dengan demikian, Sarini terhimpit oleh serangan dari depan dan belakang. Berhadapan dengan seekor ular saja Sarini sudah kebuakan setengah mati apapula sekarang harus menghadapi serangan pedang pusaka. Sekalipun sukar, tetapi Sarini pantang menyerah. Walaupun sulit ia masih dapat terhindar dari bahaya. Akan tetapi serangan yang kedua hampir saja dirinya terpagut tular. Belum sempat Sarini bernapas longgar, si wajah jelek sudah membacok punggungnya, sedang si ular menyerang dari depan. Sarini bingung. Satu-satunya jalan untuk lolos hanya melenting tinggi ke udara. Di udara, ia pijakan kaki kanan ke kaki kiri dan dengan meminjam tenaga injakan itu, ia dapat melenting lebih tinggi lagi. Ketika meluncur turun, ia gembira sekali melihat si ular sedang menyerang si wajah buruk. Secepat turun ke tanah, ia cepat melompat ke atas genteng lalu bersemunyi. Ia mendekam di tempat gelap dan melihat perkelahian antara si ular dan si wajah buruk. Walaupun si buruk bersenjata pedang pusaka, namun si wajah buruk tidak dapat bergerak leluasa. Kendati si ular harus waspada menghindari tebasan pedang, tetapi gigitan si ular bisa mendatangkan maut. Sarini berharap agar ular itu dapat memagut lawannya. Dalam usaha membantu si ular, kemudian Sarini memecahkan genteng, kemudian pecahan genteng itu disambitkan ke punggung si wajah buruk. Kalau orang itu menghindarkan diri dari sambaran genteng, dirinya akan terancam oleh gigitan ular. Sebaliknya kalau tidak menghindar, tentu punggungnya sakit. Perhitungan Sarini memang tepat. Saat itu si wajah buruk memusatkan perhatiannya kepada ancaman ular. Tetapi serangan ular itu cepat dan berbahaya. Ia terpaksa mundur dan buk, punggung si wajah buruk tersambit oleh pecahan genteng. Akan tetapi yang terjadi kemudian, Sarini menjadi terkejut sendiri. Orang itu tidak memperhatikan sambitan genteng, dan perhatian tetap dipusatkan kepada serangan ular. Melihat kenyataan itu kemudian Sarini sadar. Sebagai kakak seperguruan suara manis, tentunya orang itu dapat membuat tubuhnya menjadi kebal. Hingga sambitan itu hanya menimbulkan sedikit sakit dan pedas serta tidak membahayakan. Meskipun menyadari orang itu kebal, tetapi Sarini tetap menyambit dengan pecahan genteng. Orang itu tidak berani berpaling karena serangan ular itu amat berbahaya. Sebagai akibat sambitan pecahan genteng yang terus-menerus memukul punggung itu, bagaimanapun juga menyebabkan rasa sakit. Ia mendongkol sekali di samping penasaran. Lalu menggunakan kepandayanya, ia membuang tubuh ke belakang, dan dengan tangkas meloncat ke atas genteng, langsung menyerang Sarini. Serangan ini tidak terduga dan membuat Sarini kaget setengah mati. Dalam gugupnya Sarini membuang diri ke belakang, untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang pusaka. Karena sambaran pedangnya luput, orang itu menggunakan tangkai pedang untuk memukul dada. Gerakannya cepat tidak terduga, sehingga Sarini sulit dalam usaha menghindarkan diri. Akan tetapi di saat berbahaya itu, ia tidak kehilangan akal. Ia memperberat tubuhnya, berat, genteng yang diinjak pecah dan tubuh Sarini terperosok ke dalam rumah. Maling. Maling teriak seorang perempuan pemilik rumah. Sarini cepat bangun. Tanpa memperdulikan pemilik rumah, ia sudah menerobos keluar. Begitu di luar, Sarini meloncat kembali ke atas genteng. Ia melihat si wajah buruk sedang mengulurkan lengan ke bawah, seakan sengaja membiarkan tangan agar digigit tular. Tetapi ular gadung dahana itu tidak mengerti, tangan itu sengaja dipasang atau tidak, melihat lengan terulur, secepat kilat ular itu menyambar untuk menggigit. Sarini gembira, dan menduga orang itu akan melayang jiwanya akibat pagutan ular. Namun apa yang terjadi kemudian membuat Sarini terperanjat. Ternyata orang itu dapat menggerakkan tangannya cepat sekali, dan tahu-tahu leher ular telah dapat ditangkap, kemudian dikibaskan. Tidak secara sengaja gerakan itu menyentuh mukanya sendiri dan tiba-tiba kedok penutup mukanya jatuh, dan ular itu menyambar lalu menggigit kedok tersebut. Jahanam suara manis pekik Sarini yang kaget, setelah tahu siapa yang dihadapi. Suara manis tidak peduli dan ketawa panjang. Sesaat kemudian tubuhnya melesat di telan gelap malam. Sekarang Sarini baru teringat peristiwa siang tadi. Di rumah judi ia mendengar suara-suara manis, ia kecewa dan menyesal sekali, mengapas yang tadi otaknya tak dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat dikelabui suara manis. Dua macam benda penting, jatuh ke tangan suara manis. Dan celakanya, baik pedang pusaka Nyai Baruni maupun ular gadung dahana itu dapat direbut oleh suara manis dari tangannya. Ia malu dan marah sekali. Secepat kilat ia mengejar. Akan tetapi suara manis sudah lenyap. Ia menjadi bingung sekali. Akhirnya ia kembali ke kamar dengan maksud segera tidur. Namun matanya tak mau terpejam. Maka esok paginya kemudian Sarini cepat, tepat meninggalkan penginahan langsung ke Gunung Selamat. Beberapa minggu lalu ia pernah datang ke Gunung Selamat, bersama Prayoga. Maka setiba di kaki Gunung Selamat, ia ingat pesan Jim Ching Ching Goling agar berhati-hati ingat pesan orang tua itu ia tidak berani datang langsung kepada pokan hajar Sabta Bumi. Keterangan penduduk yang ditanya, semua menerangkan belum seorang pun tamu datang kepada pokan. Namun gadis ini khawatir kalau dirinya terlambat datang. Kemudian timbulah niatnya untuk mendahului yang lain, menyelidiki keadaan. Siapa tahu dirinya dapat merebut kembali dua macam benda penting itu. Dan dengan begitu ia tidak menjadi malu, sebab dengan jerih payahnya sendiri dapat merebut kembali dari tangan suara manis. Sarini memang tabah dan cerdik. Sayang sekali sekarang ini dirinya sudah tidak membekal senjata. Sangat berbahaya masuk kepada pokan hajar Sabta Bumi tanpa senjata. Terpikir kemudian untuk membuat dua macam senjata, banderingan dan pedang. Pandai besi yang diminta membuat pedang dan banderingan, menerima dengan senang hati karena upah yang diterima amat banyak. Agar gadis yang pesan itu puas, dicarikan bahan yang amat baik. Dengan semangat mengelora pandai besi itu dengan pembantunya bekerja keras. Sore hari dua macam senjata itu sudah selesai, walaupun baru pagi harinya Sarini memesan. Akan tetapi Sarini seorang cerdik. Walaupun yang dipesan itu nampak baik tetapi belum puas sebelum mencobanya. Untuk menguji ketangguhan senjata itu, dengan menggerak-gerakan tangan seperti menghadapi lawan. Setelah beberapa kali dirubah dan diperbaiki oleh pandai besi itu, akhirnya Sarini puas. Hari sudah menjelang malam ketika Sarini berangkat menuju padepokan Kihajar Sabta Bumi. Kendati masih agak jauh, Sarini sudah dapat melihat tembok batu merah yang menjadi pagar padepokan. Setelah jaraknya menjadi dekat, ia melihat banyak nolirang hilir keluar lewat pintu padepokan. Ia cepat memanjat sebatang pohon yang rindang dan bersembunyi agar kehadirannya tidak diketahui orang. Sambil duduk di atas pohon pikirannya bekerja. Ia sadar bahwa padepokan ini amat luas dan dikelilingi tembok batu yang tinggi dan kokoh. Tidak gampang untuk menyelidiki keadaan. Dan ia sadar pula padepokan itu tentu penuh dengan orang sakti, murid-murid Kihajar Sabta Bumi. Di saat ia sedang menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan, mendadak ia mendengar suara dahan bergerak dari pohon lain di dekatnya. Cepat-cepat Sarini mempersiapkan banderingannya. Namun sejenak kemudian terdengar suara parau perlahan. Kakang, rupanya padepokan ini kelak kemudian hari jatuh ke tangan suara manis. Huh, kendati aku dan engkau merupakan paman gurunya, tetapi tidak mungkin dapat memperoleh rejeki seperti dia, Sarini kaget, dan membatalkan gerakannya. Kemudian ia memasang telinga agar dapat mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Simbar! Engkau iri dan penasaran. Engkau tahu, dia toh mempunyai payung agung. Huh, karena itu sebaiknya kita melihat dahulu. Huh, kalau kita tampil berempat, apa yang akan diputuskan guru orang itu berhenti dan menuhem. Sejenak kemudian ia melanjutkan, Kemarin Jayeng Katon dan Murjangkung sudah membisikkan kepadaku. Guru sudah pasti akan menurunkan ilmu pedang samber nyawa kepada suara manis, Sarini cepat dapat memastikan, bahwa orang yang sedang bicara ini, murid Ki Hajar Sabta Bumi. Tetapi yang membuatnya heran mengapa bersembunyi di atas pohon. Hmm, benarkah itu? Aku kurang percaya. Bukankah kita yang sudah lebih lama mengabdi kepada guru, dan sampai sekarang belum mendapatkan pelajaran ilmu pedang itu engkau boleh percaya dan boleh tidak. Akan tetapi guru memang pilih kasih. Tahukah engkau bahwa baru kemarin bocah itu pulang sambil membawa pedang mustika? Aku memang tidak tahu bagaimana cara bocah itu mendapatkan pedang pusaka. Akan tetapi setelah bocah itu minta kepada guru, langsung saja dikabulkan, Sarini menghela nafas perlahan, khawatir didengar warang. Tetapi dari pembicaraan ini, Sarini sudah tahu bahwa dua orang tersebut terhitung paman perguruan suara manis. Mereka tidak puas akan sikap guru mereka. Dan kalau paman gurunya saja tidak senang, ini merupakan bukti bahwa suara manis memang orang jahat. Ya sudah pernah mendengar bahwa empat orang paman guru suara manis itu, disebut catur sardula atau empat ekor macan pada pokan. Mereka itu bernama Sontrangjiwa, Simbar Kemlaka, Jayengkaton dan Murejangkung. Empat orang ini merupakan tulang punggung pada pokan, dan bisa diduga tentang ketinggian ilmu mereka. Hanya yang membuat Sarini bertanya, apa sebabnya suara manis disebut mempunyai payung agung. Tak lama kemudian terdengar Sontrangjiwa berkata lagi, entah apa sebabnya. Kendati ibunya sudah meninggal lama sekali, tetapi guru tetap sayang dan selalu membela buah itu, tiba-tiba Simbar Kemlaka terkekeh. Lalu, huh, memang si kuda binal itulah yang menjadi gara-gara. Kalau saja sebagai seorang istri setia, tentu saja kakang Aji Murdapa tidak berumur pendek. Ia menghentikan kata-katanya yang belum selesai, kembali terkekeh. Sesudah puas tertawa, barulah ia melanjutkan, hehehe, sesudah kakang Murdapa meninggal, kemudian guru melanggar pantangan sendiri, menerima bocah itu sebagai muridnya, Simbar Hardik Sontrangjiwa. Hati-hati sedikit membuka mulut. Bukankah engkau sendiri juga sudah tahu, kalau guru takkan senang kalau ada orang mengungkit-ungkit kembali kematian kakang Murdapa? Engkau akan celaka kalau hal ini sampai didengar guru, Simbar Kemlaka tidak takut malah ketawa mengejek, hehehe, jika guru sudah melarang, apakah orang bisa ditipu? Tak ada asap tanpa api. Dan benda busuk kendati disembunyikan tetap saja menyebarkan bau busuk. Aku ingin bertanya kepadamu, adakah seorang perempuan tidak menangis dan tidak sedih ditinggal mati suaminya dan hal itu terjadi, sambung Simbar Kemlaka. Ibu suara manis tidak menjadi sedih oleh meninggalnya suami. Malah yang membuat orang heran, setelah suaminya meninggal, setahun kemudian perempuan itu melahirkan anak. Hayo, siapa mau percaya kalau anak itu keturunan suami yang sudah meninggal? Huh, tak peduli guru seorang sakti mandraguna. Tetapi setelah berhadapan dengan perempuan cantik, tak tahan juga. Orang menyebut suara manis sebagai cucu murid Kihajar Sabta Bumi. Akan tetapi orang pun tahu hubungan sesungguhnya antara suara manis dengan guru. Wajah Sarini mendadak merah mendengar itu ia malu, tetapi menahan diri justru apa yang didengar sekarang ini, mempunyai sangkut paut dengan suara manis. Tiba-tiba saja ia teringat ejekan Dharma Saroyo kepada suara manis, yang menyebut ibu dan anak bersama-sama belajar kepada seorang guru. Buktinya ketika itu suara manis marah sekali dan menantang Dharma Saroyo untuk berkelahi. Dan bukannya terjadinya tantangan untuk berkelahi pada hari lebaran ini, juga merupakan ekor dari ejekan itu. Ketika itu dari jauh terdengar suara kentong. Dan Sarini dapat menduga, kentong itu daripada pokan. Sarini benar. Kentong itu merupakan tanda dari pada pokan memanggil semua murid. Karena itu sontrang jiwa dan simbar kemelaka lalu meloncat turun dari pohon, kemudian menuju pada pokan. Sarini belum berani beranjak dari tempat persembunyiannya. Ia akan tetap menunggu sampai malam larut, dan semua penghuni pada pokan sudah tidur. Akhirnya sudah tengah malam. Sarini melompat turun langsung menuju pintu gerbang pada pokan, sekalipun sunyi sepi. Sekarang timbul rasa penyesalannya, ia datang seorang diri. Pada pokan ini tentu dijaga ketat, sulit dirinya dapat menerobos masuk. Akan tetapi sebaliknya kalau harus mundur dirinya malu. Kemudian dengan berindap ia mengitari tembok pada pokan Samlil meneliti. Tembok itu tingginya setombak lebih, kokoh dan licin, hingga tak mungkin dapat dipanjat orang. Namun Sarini sudah nekat. Menggunakan ilmu meringankan tubuh ajaran Kigede Jamus, gadis ini segera melenting ke atas. Gerakannya ringan dan indah. Setelah berjungkir balik dua kali, ia dapat melayang turun di dalam tembok tanpa suara. Sarini terbelalak setelah berdiri di dalam pada pokan. Karena bentuk rumah maupun ruang dalam pada pokan ini mempunyai bentuk yang sama. Lalu kemana dirinya harus mencari tempat tinggal suara manis? Di saat dirinya sedang menimbang-nimbang ini tampak setitik cahaya penerangan. Ia menjadi nekat. Mana mungkin bisa mendapat anak macan kalau tak berani masuk sarang macan? Dengan gerakan ringan tetapi tetap berhati-hati, gadis ini melangkah ke arah lampu bersinar. Tetapi setelah melewati beberapa ruangan, mendadak saja Sarini bingung dan kepalanya pusing. Ia tidak tahu apa sebabnya, yang jelas begitu masuk tidak tahu arah lagi. Menghadapi kenyataan ini, barulah Sarini sadar telah tertindak gegabah. Kalau saja dirinya patuh akan peringatan Jim Ching Chinggoling, menunggu sesudah teman-temannya datang, takkan berhadapan dengan kesulitan seperti ini. Akan tetapi Sarini belum kehilangan kesadaran ia cepat berusaha keluar meninggalkan pada pokokan. Tetapi celakanya ia sudah salah arah. Kendati sudah berputar-putar cukup lama, belum juga ia menemukan tempat semula masuk. Celakanya lagi, lampu yang tadi tampak berkelip-kelip itu sekarang lenyap. Sarini bingung dan gelisah. Mendadak dari arah belakang angin serangan menjambar tubuh. Buru-buru ia melangkah maju untuk menghindari serangan. Namun ia menjadi kaget sekali. Karena sebatang peading sudah melintang di depannya. Dalam keadaan terkejut, Sarini tidak kehilangan kesadaran. Setelah melihat yang mengancam itu hanya anak kecil, cepat menggerakkan tangan mendorong, dengan maksud menangkap bocah itu. Celakanya dugaannya salah. Bocah itu dapat bergerak tangkas. Sekali surut ke belakang bocah itu sudah menhilang. Sarini akan mengejar. Tetapi tiba-tiba dari belakang sesosok tubuh kecil sudah menusuk dengan pedang. Sarini kaget. Tetapi ketika ia mengulurkan tangan untuk merampas, mendadak dari arah belakang ada serangan. Ia tak sedih ditekan mentah-mentah, di samping tidak ingin menimbulkan keonaran. Secepat kilat ia menjejakan kaki dan melenting ke atas lalu hingga di atas atap. Namun celaka. Baru saja kakinya menginjak atap, tiba-tiba atap itu bergerak ke bawah. Ia terperanjat sekali dan berusaha mempertahankan keseimbangan tubuh. Tetapi walaupun sudah berusaha sekuatnya, tak urung tubuhnya terperosok ke bawah. Beluk tubuhnya terbanting keras. Belum juga dirinya dapat bergerak, tahu-tahu atap yang bergerak tadi sudah kembali seperti semula. Sarini terlongong keheranan menghadapi peristiwa yang baru dialami. Di samping itu juga kagum bukan men, atas kepandayan kihajar Sabta Bumi dalam mengatur perangkap. Sekarang dirinya baru sadar, bahwa semua bangunan dalam padepokan ini penuh dengan jebakan dan perangkap. Untuk beberapa jenak lamanya Sarini berdiam diri, dalam usahanya menenangkan kembali pikirannya. Kemudian ia memandang sekeliling dan melihat dirinya dalam sebuah kamar berukuran sempit, tanpa jendela dan pintu. Dengan kekuatannya ia berusaha mendorong dinding itu, tetapi dinding itu kokoh seperti baja. Ia menjadi gelisah. Kemudian ia mencoba menghantam dinding kamar dengan bandringan. Namun dinding itu tidak apa-apa, dan hanya menerbitkan suara yang mendengung. Berkali-kali ia menghantam dinding kamar dengan bandringan. Tetapi sia-sia belaka, dan yang diperoleh hanya lelah. Akhirnya menyerah kalah, berdiam diri agar tidak kehabisan tenaga. Berbahaya kalau dirinya kehabisan tenaga, kemudian ada bahaya mengancam. Belum lama Sarini menghentikan usahanya membobol dinding, terdengar olehnya dinding bagian atas bergerak, dan tampaklah pintu kecil. Sarini cepat menyembunyikan diri dan mempersiapkan bandringannya. Tak peduli siapapun yang datang, akan disambut dengan serangan. Anehnya, cukup lama ia menunggu, tidak juga seorang pun masuk. Hatinya berdebaran tegang, dan tiba-tiba telinganya menangkap suara ketawa bocah. Sarini mengerutkan alis. Dalam hati bertanya-tanya, siapakah bocah yang sedang tertawa di luar kamar? Masuklah dulu terdengar suara bocah yang menganjurkan. Ah tetapi melihat potongan tubuhnya, orang tadi seorang perempuan. Ah, jangan-jangan bukan manusia, tetapi kuntilanak, jawab suara yang lain. Huh, lekaslah masuk jangan banyak alasan. Kakek guru bisa marah dan menuduh kita sebagai penakut. Sarini tersenyum setelah mengenal suara bocah itu, dan berseru, bukankah kalian adik Sutirto dan Suchitro? Hayo, cepatlah masuk. Mengapa takut? Apakah hengka sudah lupa kepada diriku? Mendadak suara di balik dinding lenyap setelah Sarini memanggil. Sarini mengulangi beberapa kali, baru kemudian nampak kepala seorang bocah. Tak salah lagi, ternyata bocah yang sudah ia kenal. Setelah masuk, Suchitro menyalakan lampu. Sarini pura-pura marah, hardiknya, Hayadi Suchitro. Apa sebabnya engkau menjebak aku seperti ini? Dasar bocah ia menjadi kikuk dan malu menghadapi Sarini yang sudah ia kenal. Ia tidak menjawab pertanyaan Sarini, lalu berseru memanggil Sutirto. Hayatirto, Apa sebabnya engkau tak cepat menyusul kemari? Ah celaka, kita sudah salah tangkap. Ternyata yang kita tangkap Mbak Yusarini, yang tempoh hari datang mencari kakang suara manis, Sarini cepat-cepat menyambung, adik Sutirto. Apakah benar engkau tidak sudi bertemu dengan aku, dan tidak sudi pula datang kemari? Tak lama kemudian menerobos masuk lewat jendela kecil itu, seorang bocah dengan wajah yang agak malu-malu, lalu menjawab, Mbak Yusarini mencari kakang suara manis? Tetapi apakah sebabnya engkau datang kemari di waktu malam seperti ini? Hem, untung Mbak Yusarini bertemu dengan kami. Kalau saja bertemu dengan orang lain, apakah tidak runyam dalam usaha agar tidak dicurigai? Ia tidak marah disebut mencari suara manis. Jawabnya kemudian, Ya, aku memang mencari kakang suara manis, karena ada urusan sangat penting. Tadi aku menduga, sesudah aku datang kemari tentu ada orang yang akan memberitahukan kepada dia. Tidak kuduga sama sekali, kalian malah menyambut kehadiranku dengan serangan-serangan. Malah kemudian kalian menjebak diriku ke kamar sempit ini, Sarini memang gadis yang pintar bicara. Dirinya sendiri yang bersalah, tetapi dengan cerdiknya malah menyalahkan orang lain. Dua bocah mengamati Sarini, kemudian Sucitro berkata, Ah, Mbak Yusarini jangan cepat menyalahkan kami, dan marah. Kami harus tunduk kepada peraturan pada pokan. Bila seseorang berani masuk kemari secara gelap, tentu akan ditangkap dan ditahan. Tentang hukumannya, yang akan menentukan Paman Sontrangjiwa, Mbak Yus, engkau harus tahu. Bahwa atap pada pokan ini dilengkapi dengan alat perangkap. Yang warna atapnya hijau, di dalamnya terdapat alat jebakan berbahaya. Tetapi yang warnanya merah, tidak diberi perangkap, Sucitro tanpa ditanya sudah memberi keterangan, tidak lain bocah ini menduga, kalau Sarini salah seorang pacar suara manis. Sekalipun masih kecil, mereka sudah mendengar pula tentang sepak terjang suara manis, yang banyak mempunyai pacar gadis cantik. Barang tentu Sarini amat gembira. Tetapi ia berusaha menyembunyikan perasaan, katanya, jika begitu, cepat antarkan aku ke tempat kakang suara manis nol ya, apakah kalian belum mendengar rencana hari lebaran kakang suara manis masih menghadap kakek guru, sahut Sucitro. Menurut keterangan sedang sibuk menerima pelajaran pedang samber nyawa, Sucitro menyambung, kemarin kakang suara manis sudah memberi pesan. Kami harus menolak kalau ada orang yang mencari dia. Karena itu, maafkan kami tidak berani melanggar pesan itu, kalian tahu apa hardik Sarini yang pura-pura urusan ini sangat penting. Dendam Kesumat Karyawidi Widayat Bagian 4 Urusan yang menyangkut kalah dan menangnya pihak pada pokan ini. Kalian hendaknya tidak membanggakan diri kakek gurumu sebagai orang sakti mandraguna. Sebab keterangan itu hanya dongeng tidak masuk akal. Apakah kalian belum pernah mendengar cerita Raja Alengka yang bernama Dasamuka di dalam cerita wayang Sarini berhenti sejenak untuk memperoleh kesan? Setelah dua orang bocah itu mengangguk, Sarini melanjutkan. Dasamuka atau Rahwana Raja terkenal sebagai orang sakti mandraguna dan memiliki Aji Pancasona. Karena memiliki Aji Pancasona, walaupun mati dapat hidup kembali sebelum sampai pada takdir. Hem, karena memiliki Aji Pancasona itu Rahwana tidak takut mati, dan tidak takut kepada siapapun. Akan tetapi kendati demikian, tidak urung kerajaan Alengka dapat dihancurkan oleh Prabu Ramawijaya. Dasamuka yang tidak dapat mati, ditimbun dengan gunung oleh Hanuman. Begitulah akhir dari kehidupan Raja Alengka, Sutirto dan Swaitro tertarik juga mendengar cerita Sarini itu. Mereka minta supaya Sarini meneruskan. Hem, yang lebih mudah kalian ingat, tentang gunung ini, Sarini melanjutkan. Bukankah gunung ini tinggi? Tetapi kendati sudah tinggi, masih ada awan di atasnya. Dan di atas awan masih ada lagi bintang, sedang di atas bintang masih ada lagi angkasa. Betapapun saktinya seseorang, namun tentu masih ada yang lain yang lebih sakti. Tak Usarini berhenti sejenak, mengambil nafas, kemudian melanjutkan, jika seseorang membanggakan diri sebagai manusia tak terkalahkan, dia itu orang gila dan sombong. Pada suatu ketika orang itu akan tertumbuk kenyataan tak terbantah. Nah, ketahuilah pada hari lebaran ini, gunung selamat akan kebanjiran tamu tokoh sakti. Antara lain Aling Umar dengan julukan Kilat Buwono, Ladrang Kuning, Ki Gede Jemus, Jim Ching Ching Goling, dan masih banyak lagi. Apakah kalian hanya akan mengandalkan kesaktian Ki Hajar Sapta Bumi seorang saja? Hem, itu berbahaya. Oleh karena itu, aku datang kemari pada malam ini, tidak lain untuk menyampaikan urusan sepenting ini, terpikat oleh obrolan Sarini. Akhirnya dua bocah itu percaya bahwa kehadiran mereka merasa terpanggil hatinya untuk memberitahukan rahasia pada pokan ini, agar tidak tersesat jalan menuju ke tempat kakek gurunya. Dua bocah itu lalu mengajak Sarini keluar dari kamar. Sesudah di luar, Sucitro menerangkan, Embak you, apabila engkau sampai pada tiang berwarna kuning, beloklah ke kiri. Sesudah itu engkau akan sampai pada pendapa yang luas. Sedang di samping pendapa, akan tampak olahmu ruangan yang luas. Nah disitulah kakang suara manis tengah menerima pelajaran ilmu pedang sumber nyawa dari kakek guru, ia berhenti sejenak, setelah mengamati Sarini ia meneruskan, Embak you, kami tidak dapat mengantar engkau ke sana. Karena malam ini kami bertugas berjaga. Tetapi terimalah tanda rahasia ini. Kalau ada orang yang menghadang di perjalanan, tunjukkan tanda rahasia ini tentu beres. Semua orang pada pokan tahu, bahwa tanda rahasia ini berarti kehadiran Embak you di sini memang sudah seizin kakek guru, bocah yang masih hijau itu memang belum mengenal tipu muslihat. Mereka merupakan murid simbar kemelaka, dan biasanya kalau berdinas jaga selalu teliti. Akan tetapi sekarang dengan gampang dapat ditipu oleh Sarini, bukan karena sudah pernah bertemu. Ketika itu, dua bocah ini memperoleh kesan yang baik terhadap Sarini. Maka kemudian mereka percaya, bahwa kehadirannya di padepokan ini memang mempunyai kepentingan langsung dengan suara manis. Sarini mengangguk sambil tersenyum. Katanya, Nanti sesudah aku ketemu kakang suara manis, akan aku laporkan kebaikan kalian kepada aku. Bukankah kalian akan bangga pula jika mempunyai seorang kakak seperguruan yang sakti mandraguna seperti diaya. Sudah amat lama sekali kami mengharapkan memperoleh pelajaran ilmu jatayu nandang papa yang hebat itu, Sahut Sutirto. Sarini menyanggupkan diri untuk memintakan kepada suara manis tentang keinginan bocah itu. Kemudian ia pamit untuk pergi, dan sambil melangkah Sarini memperhatikan sekeliling. Benar seperti yang sudah diterangkan bocah itu. Setiap tiga buah kamar, tentu terdapat tiang yang warnanya kuning. Dari tiang tersebut ia membelok ke kiri. Tetapi tiba-tiba seseorang telah menegur. Sarini terperanjat. Ia mendengar suara tetapi tidak melihat orangnya. Sarini tidak mau membuka mulut, lalu menunjukkan tanda rahasia pemberian Sutitro, lalu ia melangkah meneruskan perjalanan. Baru beberapa langkah pergi ia mendengar suara orang dari arah belakang, aneh. Mengapa perempuan Sarini kaget? Untung sekali segera terdengar suara lain yang menyahut, engkau mengapa Ruel seperti paling kuasa di sini? Peduli apa perempuan atau laki-laki. Kalau dia sudah membawa tanda rahasia padepokan, merupakan bukti meyakinkan, tak bisa diragukan lagi. Hem, sudahlah. Kita tidak perlu usil. Kakak guru bisa benci kepadamu dan tak mau lagi menurunkan ilmu pedang sambernyawa yang termasuhur itu. Diam-diam Sarini memperoleh kesan bahwa hajar Sabta Bumi memang pilih kasih. Orang tua itu selalu memanjakan suara manis, sehingga menimbulkan rasa tidak puas di antara murid dan cucu murid sendiri. Sarini melangkah terus tanpa gangguan. Karena di tempat orang menegur tadi, sebenarnya merupakan pos penjagaan paling ketat. Yang berjaga bisa melihat orang yang lewat, sebaliknya orang yang lewat tak dapat melihat yang sedang jaga. Walaupun seterusnya seringkali bertemu dengan orang meronda, tetapi pemuda itu tidak mengganggu setelah melihat tanda rahasia. Akhirnya sampailah di pendapa yang dituju. Pendapa yang luas itu sepi, sedang penerangan tidak begitu terang, sehingga memberi kesan menyeramkan. Karena tidak menghendaki bertemu dengan orang-orang yang tidak diharapkan. Sarini mempercepat langkah masuk pendapa, langsung menuju ke samping. Jantungnya berdebaran, setelah mendengar suara denting pedang. Menduga suara manis di dalam ruangan itu, Sarini berjingkat mendekati agar tidak menimbulkan suara. Tetapi kemudian jantungnya tambah berdebar, ketika melihat semua pintu ruangan tersebut tertutup, perapat ia mendekati jendela, lalu mengintip ke dalam, akan tetapi baru saja ia mengintip. Ia sudah mundur ke belakang seperti dipagut tular. Jantungnya semakin berdepak keras. Di saat mengintip, belum juga melihat sesuatu, matanya telah tertumbuk sepasang metah yang sinarnya berkemiluan dan berapi menatap dirinya. Menduga dirinya telah diketahui orang, maka cepat-cepat ia surut mundur. Akan tetapi benarkah dugaannya itu? Tidak ia terlalu hati-hati, sehingga sampai keliru duga. Sebenarnya saja, sepasang metu itu tidak memandang dirinya. Kalau ia merasa dipandang, tidak lain memang sepasang metu itu luar biasa. Hingga seluruh ruang seakan-akan dikuasai oleh pancaran metu yang tajam itu. Mendadak dari dalam ruangan terdengar suara-suara manis, kakek, apakah jurus yang aku gerakan tadi sudah benar tidak terdengar suara jawaban? Yang terdengar kemudian hanyalah suara sambaran pedang yang amat cepat. Sarini tak kuasa menahan sabarnya lagi. Ia mengintip lagi di selah kayu jendela. Yang nampak pertama kali olehnya, lagi-lagi sepasang metu yang luar biasa itu. Tetapi kali ini ia tidak menghiraukan lagi dan terus mengamati keadaan dalam ruang tersebut. Sekarang ia baru mengerti jelas, suara manis sedang bergerak dengan pedang pusaka Nyai Baruni. Ilmu pedang yang dimainkan itu aneh sekali gerakannya di samping perubahannya sulit diduga. Menurut penilaiannya, ilmu pedang itu memang luar biasa. Tak heran disebut ilmu pedang sambar nyawa. Sebab lawan yang kurang hati-hati, nyawanya akan disambar dan melayang. Kemudian Sarini melihat sebuah kursi besar beralas kulit harimau. Kursi itu diduduki seorang laki-laki tua berwajah buruk. Mulut lebar, hidung melesak, rambut yang tidak tertutup ikat kepala warnanya kemerahan, sedang kulit tubuhnya hitam legam. Orang tua itu mengenakan pakaian dengan warna merah darah. Melihat semua itu Sarini cepat menduga orang tua inilah kiranya yang disebut Kihajar Sapta Bumi, dan terkenal Sakti Mandraguna. Menilik sinar matu yang luar biasa tajamnya itu, memang cukup membuktikan bahwa laki-laki tua itu berilmu tinggi. Suara manis. Di dalam pertemuan di hari lebaran nanti, engkau harus menang dan tidak boleh kalah. Apakah engkau mengerti kata kakek berwajah jelek itu perlahan, tetapi berwibawa, mengerti, guru sahut suara manis. Hajar Sapta Bumi menghela nafas pendek. Lalu, ketahuilah, sesudah engkau berhasil meyakinkan ilmu pedang samber nyawa ini, kepandayanmu lebih tinggi dari semua pamanmu. Dengan begitu aku harapkan, engkau tidak menyianyikan harapan ayahmu almarhum, suara manis menghentikan gerakan pedangnya. Lalu sambil menatap kakek gurunya, ia bertanya, kakek, aku masih ingat kata-kata kakek waktu itu. Bahwa orang yang menggunakan senjata ular hidup, yang dilatih semacam tongkat lemas atau cambuk hebatnya tidak terkira. Apakah ular sakti gadung dahana itu, belum memenuhi syarat untuk maksud tersebut. Hajar Sapta Bumi ketawa lirih, ia mengangguk sambil berkata, apa yang engkau kemukakan memang tepat. Akan tetapi dalam perkelahian nanti, apabila di pihak lawan terdapat banyak tokoh sakti, sudah tentu aku tak dapat berpeluk tangan, kakek itu berhenti sejenak, sesudah mendiham lalu melanjutkan, ilmu tersebut memang belum tiba saatnya aku belikan kepadamu. Tetapi juga belum terlambat aku ajarkan kepadamu, apabila engkau telah berhasil meyakinkan ilmu pedang samber nyawa. Tetapi hem, kiranya dari semua ilmu itu yang terlebih penting, adalah mustika dalam batu yang kau laporkan itu. Engkau harus dapat memperoleh mustika dalam batu itu, untuk kepentingan dirimu sendiri, suara manis menatap kakek gurunya, kemudian menjawab mantap, mustika batu itu telah aku lemparkan ke dalam telaga, karena itu tidak mungkin orang dapat menemukannya, di daerah Dieng memang banyak telaga besar maupun kecil, kata Hajar Sapta Bumi. Dengan keterangan itu, aku setengah dapat memastikan, bahwa telaga yang menyimpan mustika batu itu, telaga merdada, merupakan telaga luas dan airnya amat dalam. Telaga itu memang aneh, warna airnya hijau. Dahulu, ketika muda aku pun sudah pernah datang ke sana, Sarini terpikat perhatiannya. Dalam hati ingin sekali mendapat penjelasan lebih lanjut dari Hajar Sapta Bumi. Akan tetapi celakanya, orang tua itu tidak melanjutkan lagi. Diam-diam Sarini mendongkol. Tiba-tiba teringatlah ia akan nasib prayoga dan wasi jala darah yang hilang secara aneh di Dieng. Teringat pemuda yang dicintai, tiba-tiba saja hatinya menjadi gundah. Pikirannya melayang, dan ia lupa menguasai pernapasannya. Ia terlupa bahwa saat sekarang sedang di dalam sarang harimau dan tengah pula mengintip tempat berbahaya. Bagi orang biasa, teriakan napas Sarini itu memang takkan dapat didengar. Akan tetapi bagi telinga Hajar Sapta Bumi yang sakti amat peka sekali. Jangan lagi pernapasan orang, melarangnya daun kering pun dapat didengar jelas. Hajar Sapta Bumi terkejut merasa diintip orang dari luar. Seketika wajahnya berubah menjadi bengis, tetapi celakanya Sarini tidak menyadari keadaan. Akan tetapi naluri wanita lebih tajam dibanding laki-laki ia seperti mendapat virasap adanya sesuatu yang akan terjadi. Secepat kilat ia melenting ke udara. Tepat di saat dirinya melambung ke udara itu, sebilah benda melayang keluar jendela dan menyambar bawah telapak kaki, kemudian melesak ke dalam dinding kayu. Sarini tambah gugup, ia menyadari kehadirannya diketahui orang. Cepat-cepat ia melarikan diri keluar. Tetapi mendadak ia seperti membentur benda lunak. Ketika mengangkat kepala, celaka, ia telah membentur tubuh Hajar Sapta Bumi. Sarini gugup berbareng takut. Di luar dugaannya, orang tua itu sudah bergerak gesit dan menghadang dirinya. Buru-buru ia berputar tubuh untuk lari. Tetapi pada saat itu Hajar Sapta Bumi membuka mulut seperti tertawa. Yang aneh, tidak terdengar suara apa-apa. Hanya sesaat kemudian Sarini merasakan telah digempur oleh tenaga dasyat yang tidak nampak. Dalam usahanya menyelamatkan diri, Sarini nekat meloncat ke atas. Tetapi ketika tubuhnya di udara, ia seperti dilanda badai dasyat dan tubuhnya dihempas seperti layang-layang putus talinya. Kalau saja tidak terhalang oleh tembok batu, tentu dirinya telah melayang entah kemana. Buk tubuhnya terbentur tembok, sakitnya bukan kepalang. Cepat-cepat ia mengerahkan semangat untuk menahan rasa sakit. Dan tepat pada saat Sarini jatuh ke lantai, terdengarlah suara yang tak asing lagi, suara-suara manis, Oh, adik Sarinikah, yang berkunjung kemari kendati dalam hati benci setengah mati kepada laki-laki itu, aku tak jadi mati di gigi tular gadung dahana. Ketika itu Sarini telah berdiri dan bersandar tembok. Hajar Sabta Bumi masuk ke ruangan lagi sambil memerintah. Suara manis. Tangkap dulu budak perempuan itu, suara manis menghiakan, kemudian dengan cepat telah menabaskan pedangnya ke lengan Sarini. Tampaknya Sarini sudah putus asa dan tak mau melawan. Akan tetapi sebenarnya sedang mencari daya untuk lolos. Melihat Sarini menyerah tanpa daya, suara manis menghentikan gerakannya menabas. Hal itu selaras dengan maksud hatinya, agar gadis itu takut oleh gertakannya. Sarini, serahkan tanganmu untuk aku ikat. Sarini mengulurkan dua tangan lurus ke depan, dan tampaknya benar-benar sudah menyerah. Berhadapan dengan Sarini yang cantik, tiba-tiba saja kumat penyakit suara manis yang suka mempermainkan perempuan. Kendati Sarini kalah cantik dengan Mariam, akan tetapi Sarini seorang gadis yang menyenangkan. Sebagai laki-laki yang tak malu mempermainkan perempuan, menghadapi Sarini yang tak berdaya ini timbulah nafsu jahatnya. Pedang segera dipindah ke tangan kiri, kemudian tangan kanan terulur untuk memegang dada. Sarini hampir pingsan menahan rasa malu dan marah. Tetapi dalam keadaan terpojok, ia belum mau menyerah kalah ia menggerakkan tangan ke depan, dan gaya serangannya aneh. Mendorong tidak dan memukul pun tidak. Akan tetapi sebenarnya ilmu tersebut aneh dan berbahaya, ilmu tangan kosong ajaran kigede jemus. Krak! Siku lengan suara manis sudah dicengkeram sepenuh tenaga. Saat itu juga suara manis merasakan lengannya lemas tak bertenaga lagi. Jari yang semula menggenggam hulu pedang Nyai Baruni terbuka, kemudian pedang itu sudah berpindah ke tangan Sarini. Gadis itu gembira sekali dan menggerakkan pedang untuk menyerang. Akan tetapi mendadak ia merasakan pergelangan tangan kirinya sakit sekali dan hilang tenaga. Ternyata suara manis sudah bergerak tidak kalah sebatnya membalas mencengkeram pergelangan tangan kiri Sarini. Awas! Jika tak kau lepaskan tanganku, akan ku papas dengan pedang ini, Sarini membentak. Suara manis terkenal penuh tipu daya dan licik. Ancaman Sarini ini tidak membuat suara manis menyerah, tetapi makin memperkuat cengkeraman, sambil menggerakkan tangan kiri untuk merebut pedang. Akan tetapi kali ini Sarini tak dapat ditipu. Pedangnya bergerak untuk menabas lengan suara manis, sehingga suara manis terpaksa meloncat mundur dengan wajah pucat. Sarini tak melepaskan kesempatan baik ini ia melompat dan menikam kaki. Jaraknya amat dekat. Dalam keadaan seperti ini suara manis harus memilih satu di antara dua. Ia harus menyerahkan kaki untuk dibabat, atau selamat tetapi kehilangan pedang. Dua-duanya amat merugikan, tetapi tentu saja suara manis memilih kehilangan pedang. Dalam hatinya percaya, tidak mungkin Sarini dapat lolos apabila berhadapan dengan kakek gurunya. Akan tetapi suara manis memang licik dan licin. Walaupun harus kehilangan pedang, ia harus dapat melampiaskan kemarahannya. Dalam meloncat ke belakang, ia menggunakan jari tangan untuk menusuk pergelangan tangan Sarini. Akibatnya memang hebat. Sarini merasakan aliran hawa yang keras menyerang aliran darah, sehingga seperti mati rasa. Untung Sarini bukan gadis penakut, ia bukan menyerah malah makin menjadi kalap. Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia menikamkan pedangnya. Suara manis terkejut bukan main dan memiringkan tubuh menghindarkan diri. Akan tetapi tidak urung lengan kiri tergores dan mengeluarkan darah. Dalam keadaan seperti ini Sarini tidak takut mati. Kalau toh mati, harus bersama dengan lawan. Dengan mengerahkan tenaga, ia menabas lengan suara manis. Suara manis kaget sekali. Kalau menghindar, tentu cengkeramannya ke pergelangan tangan Sarini akan lepas lagi. Tetapi sebagai seorang licin, ia cepat menemukan akal yang menarik tangan Sarini, sehingga apabila tetap menabas, pedang itu akan membuntungi lengan sendiri. Celakanya Sarini tak dapat ditipu. Cepat-cepat ia membalikan siku menahan pedang, dan secepat kilat pedang bergerak membabat lawan. Suara manis terkejut lagi. Tentu saja laki-laki ini tidak sedia tubuhnya menjadi mangsa pedangnya menyelingap ke samping sambil menekuk lengan Sarini ke belakang. Bagaimanapun dengan akal ini, Sarini meringis ke belakang. Ia menggerakkan pedang ke belakang, tetapi suara manis dengan lincah selalu menghindar. Sarini tambah kalap, ia memilih mati daripada harus menderita. Malu ia cepat mengangkat pedang ke depan. Maksudnya membabat tubuhnya sendiri, dan dengan begitu suara manis yang di belakangnya juga akan ikut mati. Akan tetapi bukan suara manis kalau tak dapat menduga maksud Sarini. Cepat-cepat ia melesat ke depan Sarini kemudian bermaksud meringkus Sarini hidup-hidup sesuai perintah kakek gurunya. Setelah di depan Sarini, dengan gerakan kilat ia berusaha merebut pedang. Akan tetapi tidak kalah cepatnya, Sarini sudah membabatkan pedang. Suara manis belum ingin mati ia melepaskan cengkeramannya dan meloncat mundur. Namun setelah lepas dari cengkeraman, semangat Sarini menyala. Cepat ia memburu, sedang suara manis yang menjadi ketakutan ingin melarikan diri. Akan tetapi belum juga sempat lari, tiba-tiba terdengar suara hajar sabta bumi dari dalam ruangan. Anak, apakah hengka sudah selesai dapat dibayangkan betapa bingung suara manis saat ini? Yang terjadi dirinya tak dapat menangkap Sarini, malah kehilangan pedang. Sebagai muridnya, ia mengenal watak hajar sabta bumi. Kendhati wajahnya buruk, tetapi pribadinya tinggi dan selalu mengindahkan keperwiraan. Karena itu apabila hal ini diketahui kakek gurunya, tentu akan dipandang tidak berguna. Ya, hampir selesai sahut suara manis. Sambil menyahut ia menerjang. Untuk menghadapi lawan yang berpedang, ia menggunakan senjata kipas sandalannya. Pada mulanya Sarini tertegun mendengar suara hajar sabta bumi. Tetapi ketika suara manis menyerang lagi, ia cepat menangkis dan akan melarikan diri. Selakanya suara manis tak mau kehilangan pedang pusaka Nyai Baruni. Segera digunakan ilmu jatayu nandang papa sehingga Sarini menjadi bingung. Sarini sekarang mati kutu. Berulang kali ia ingin lari, tetapi selalu dibayangi oleh serangan lawan. Kendati ia menggunakan pedang pusaka, namun menjadi sibuk juga menghadapi serangan lawan yang bencar. Karena sulit lari, Sarini menjadi marah. Cepat ia memindahkan pedang ke tangan kiri lalu mempemiainkan ilmu pedang bumi gonjing, ajaran ladrang kuning. Serangan pertama dengan tusukan ke arah tenggorokan. Ilmu pedang bumi gonjing sudah terkenal hebatnya sejak belasan tahun lalu. Begitu digunakan, keadaan cepat berubah. Kalau tadi suara manis yang selalu menyerang, sekarang berbalik diserang. Bahkan bukan hanya diserang, tetapi hampir kalah. Melihat hasil serangannya, Sarini berdebar hati. Ia menyusuli lagi dengan serangan gencar. Suara manis kelabakan, terpaksa harus mundur sampai setombak lebih. Sungguh sayang, Sarini tetap membayangi. Maju dua langkah ke depan, Sarini mengayunkan pedang untuk membelah tubuh suara manis. Untuk menghindarkan diri suara manis mundur. Tetapi tiba-tiba Sarini hendak melarikan diri. Belum juga berhasil, Sesosok tubuh telah melayang ke arah Nia. Kemudian pundaknya sakit akibat cengkeraman tangan yang kuat. Aduh Sarini memekik tertahan, dan bukan main kagetnya setelah tahu, dirinya dicengkeram oleh hajar sapta bumi. Kakek itu memang heran, mengapa cukup lama suara manis belum juga membawa gadis itu ke dalam ruangan. Karena curiga ia keluar, dan betapa terkejutnya ketika mendengar suara senjata berdemcing. Kemudian kagetnya bertambah lagi, ketika melihat murid kesayangannya bukan sedang meringkus Sarini, akan tetapi malah keadaan berbahaya oleh serangan lawan. Sarini merasakan tenaganya habis, kemudian terang, pedang Nyai Baruni lepas dari tangannya. Begitu hajar sapta bumi mendorong, Sarini terhuyung ke depan. Masih untung kakek itu tak mau mencelakakan orang muda, dan mendorong hanya perlahan. Kalau menggunakan tenaga, tentu nyawa Sarini sudah melayang. Hajar sapta bumi heran mengapa pedang Nyai Baruni sampai jatuh ke tangan Sarini. Ketika suara manis memungut pedang itu dengan wajah berseri, ia cepat menegur, Hai, suara manis. Mengapa pedang itu sampai dapat direbut oleh diadalam hati? Suara manis mengeluh. Kalau berterus terang, kakek gurunya akan mencacimaki. Sebaliknya kalau tidak, bukti sudah berbicara. Namun demikiannya tidak kurang akal, jawabnya, ketika cucu agak lengah, dia sudah menyambar pedang yang aku letakkan di atas tembok. Hem, mustahil kakek itu tak percaya. Sarini mempunyai kesan lain terhadap hajar sapta bumi, setelah dirinya tadi tidak dicelakai. Setelah mendengar kakek itu menghela nafas, Sarini menggunakan kesempatan untuk mendamperat suara manis, Hai, suara manis. Apakah engkau sekarang sudah berubah menjadi manusia tidak tahu malu? Huh, jika tidak aku rebut dari tanganmu, mana mungkin engkau bermurah hati memberikan pedang itu kepadaku mendadak wajah suara manis pucat. Sebaliknya sepasang metahajar sapta bumi menyala dan beringas. Melihat itu suara manis ketakutan setengah mati, dan buru-buru memberi keterangan. Kakek, hendaknya tidak mudah percaya keterangan orang lain. Dia memang sengaja membakar hati kakek agar marah. Mungkinkah dia dapat merebut pedang dari tanganku? Sarini ketawa mengejek. Hajar sapta bumi menatap dengan tajam, lalu bertanya, Bocah, siapa gurumu? Dan mengapa pula malam begini engkau menyelundup masuk kemari? Pertanyaan itu memberi Sarini untuk merangkai siasat. Ia memberi hormat, kemudian menjawab, saya yang rendah ini murid Bapak Ali Ngumar dari Muria. Aku dititahkan guru menghadap kakek di sini, dengan untuk memperoleh penjelasan dan ketetapan waktu perkelahian pada hari lebaran nanti, Sarini memang cerdik. Ia tahu bahwa dalam tata kesopanan yang lazim di antara para tokoh sakti, kendati dua pihak sedang bermusuhan, tetapi seorang utusan tidak boleh dibunuh dan dihina. Oleh karena itu ia segera mengaku sebagai utusan gurunya. Hajar Sabta Bumi menghela nafas pendek. Diam-diam bersyukur, suara manis tidak berhasil menangkap gadis ini. Kalau sampai ditangkap, tentu pada pokan ini akan dieje dan direndahkan orang. Meskipun demikian kakek ini tidak lekas percaya, tanyanya, adakah engkau membawa surat dari guru Musarini tertegun sejenak? Tetapi sebagai gadis cerdik, cepat ia menjawab, ucapan para tokoh angkatan tua lebih berharga dari emas. Janji akan selalu ditepati, mengapa masih harus dengan surat jawaban Sarini ini tepat sekali. Selakanya ia lupa bahwa suara manis yang licin saat ini hadir. Ia mengamati gerak-gerik Sarini, kemudian ketawa dingin sambil berkata, kakek, lebih baik tidak cepat percaya ocehan gadis ini. Memang benar dia salah seorang murid Ali Ngumar. Tetapi nyatanya, rombongan Ali Ngumar belum datang, dan mengapa sudah dapat mengiring utusan? Apapula tentang perkelahian pada hari lebaran itu sudah jelas, sekalipun perjanjian yang kita buat hanya lisan saja. Tentunya sudah tidak ada lagi masalah yang harus diperbincangkan, suara manis berhenti dan mencari kesan. Karena kakek gurunya tidak membuka mulut, ia melanjutkan, aku menduga tentu ada sesuatu yang terselip di balik peristiwa ini. Aku menduga Ali Ngumar dan sekutunya iri dan dengki oleh keharuman nama kakek. Karena itu kedatangan mereka kemari tentu mempunyai maksud yang lain lagi. Kiranya malah tidak mustahil, kalau mereka memang bermaksud untuk merebut padepokan ini, ucapan suara manis ini kuasa membakar hati hajar Sabta Bumi. Mendada alisnya berkerut, dan sepasang matanya berubah membara. Sarini terkesiap untuk sejenak. Namun gadis yang tabah ini kemudian ketawa dingin, katanya, Hai suara manis! Sungguh engkau curang! Karena takut ditegur oleh kakek gurumu, engkau telah berdusta. Bukankah begitu? Padahal yang nyata, pedang pusaka tadi aku rebut dari tanganmu, dan bukan aku ambil dari atas tembok, ia marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, karena suara manis telah kenal akan watak kakek gurunya. Ternyata kemudian kekhawatirannya terbukti. Terdengar suaranya yang agak bengis. Suara manis! Tidak peduli dengan maksud apa bocah ini datang kemari malam ini. Akan tetapi ucapannya yang dapat merebut pedang dari tanganmu, sungguh memalukan sekali. Huh, mana mungkin pedangmu bisa direbut? Untuk membuktikan, ingin aku melihat barang sebentar. Buktikan, gadis ini dapat merebut pedangmu atau tidak, lega hati suara manis mendengar keputusan kakek gurunya. Ia tadi memang lengah, sehingga pedangnya dapat direbut. Akan tetapi sekarang kalau harus berhadapan, manakah mungkin pedangnya dapat direbut? Ia memang licik. Ia tidak memberi kesempatan kepada Sarini membuka mulut lagi. Secepat kilatiat telah menggunakan pedang menyerang ulu hati, dengan ilmu pedang samber nyawa. Ilmu pedang samber nyawa terdiri 49 jurus, dan semuanya merupakan jurus serangan yang saling susul. Dan sebagai seorang ahli urat tubuh manusia, arah sasaran serangan ilmu pedang ini untuk menyerang urat tubuh berbahaya. Dan karena ilmu pedang itu memang hebat, maka Ki Hajar Sabta Bumi baru sedia mengajarkan apabila suara manis memiliki pedang pusaka. Jurus serangan pertama yang dilancarkan suara manis kepada Sarini itu, tampaknya memang seperti menikam dada. Tetapi begitu pedang melayang tiba, ujung pedang sudah beralih ke urat tenggorokan lawan. Dengan perubahan yang cepat tak terduga itu, lawan akan menjadi bingung dan kacau pertahanannya. Sarini sendiri sebenarnya belum jelas akan maksud Hajar Sabta Bumi yang menyuruh suara manis berkelahi lagi dengan dirinya. Akan tetapi dalam hati, Sarini sudah dapat menduga, kalau mana berhasil merebut pedang suara manis, dirinya akan dibebaskan. Menduga demikian Sarini tidak gentar menghadapi serangan suara manis. Ketika ujung pedang mengarah tenggorokan, ia miringkan kepala menghindar. Hingga ujung pedang suara manis hanya terpaut sedikit sekali dengan leher. Suara manis gembira sekali. Segera ia mengungkitkan ujung pedang untuk menusuk urat leher. Tetapi tidak kalah cepatnya, Sarini sudah merendahkan tubuh sehingga tikaman itu luput. Sebelum suara manis sempat menyusuli serangannya, Sarini sudah membalas serangan dengan ilmu pedang bumi gonjing. Suara manis gugup. Namun hanya sejenak, kemudian ia mencertawakan kebodohannya sendiri. Bukankah sekarang ini dirinya memegang pedang pusaka? Dan mengapa pula harus bingung menghadapi lawan yang hanya menggunakan pedang biasa? Menyadari kedudukannya lebih kuat, setelah menghindar ia mengangkat pedang untuk mematahkan pedang lawan. Sarini terkejut sekali, akan tetapi sudah terlambat. Terang, patahlah pedang Sarini. Hampir berbareng dengan itu, terdengar suara manis berteriak kaget, dua pihak melompat mundur. Tahu-tahu, pedang Nyai Baruni sudah pindah ke tangan Sarini. Sarini memang cerdik ia mengumpankan pedangnya agar dipatahkan. Tetapi kesempatan itu dipergunakan untuk dapat merebut pedang lawan. Sekarang jelas bukan, bahwa aku dapat merebut pedangnya serusarini ditujukan kaget itu. Suara manis penasaran dan akan maju menyerang lagi. Akan tetapi ia terpaksa mundur kembali, oleh sabatan pedang Nyai Baruni. Suara manis, berhentilah perintah kaget itu. Dalam menilai apa yang sudah terjadi, kaget ini tahu bahwa kepandayan gadis itu tidak berlebihan. Akan tetapi yang luar biasa kecepatan tangannya dalam merebut pedang. Sekarang atas hasilnya yang gemilang itu, Sarini menjadi gembira. Ia menyadari, tidak mungkin dapat pergi dengan membawa pedang Nyai Baruni. Karena itu pedang segera diletakkan di lantai, lalu berkata, aku segera mohon diri karena urusan telah selesai. Hajar Sabta Bumi yang memegang teguh keangkuhannya sebagai tokoh sakti, tak dapat berbuat apa-apa. Kemudian untuk menjaga kedudukannya agar tidak turun di mata orang lain, ia malah memerintahkan suara manis agar mengantar Sarini sampai di luar padepokan. Wajah suara manis merah padam saking malu. Namun ia tidak berani membantah perintah kakeknya, lalu mengantarkan Sarini keluar padepokan. Sarini tak ingin melewatkan kesempatan untuk memperolok, ujarnya, suara manis, maafkan. Malam ini aku telah berbuat kurang sopan kepadamu, suara manis tak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya meringis malu. Setelah keluar dari pintu gebang, Sarini cepat-cepat meninggalkan padepokan itu. Bagaimanapun ia khawatir, walaupun Hajar Sabta Bumi takkan mengganggu, tetapi ia khawatir terhadap murid-muridnya sesudah muria berantakan oleh penyerbuan pasukan Mataram, Aling Umar berpisah dengan si Bongkok Baskara maupun Wasi Jaladara dan tokoh yang lain. Akibat dari hancurnya muria itu, Aling Umar amat sedih. Maka sesudah berziarah dan mohon diri ke makam sunan muria, cepat-cepat Aling Umar meninggalkan gunung itu ia menuju ke pati. Harapan satu-satunya, sekalipun muria hancur, tetapi pati selamat, dan masih mempunyai kesempatan untuk memupuk kekuatan untuk memukul balas kepada Mataram. Akan tetapi alangkah kaget dan sedihnya, ketika pada kenyataannya, pati sudah jatuh ke tangan pasukan Mataram, dan Adipati Pragolaitu telah gugur dalam usaha memetpertahankan bumi pati. Aling Umar tidak lama di kota pati ia teringat akan kesanggupannya untuk menyampaikan berita kepada resi sempati di Tuban, tentang meninggalnya Wiradik Doyo. Kemudian betapa terkejut resi sempati ketika mendengar berita dari Aling Umar, bahwa Wiradik Doyo sebagai murid terkasih dan sekaligus anak angkatnya itu, telah meninggal di tangan suara manis. Karena marah dan dendam, kemudian resi sempati mengajak Aling Umar untuk langsung menuju Gunung Selamat, guna membalas dendam matinya Wiradik Noinol. Tidak seorang pun tahu nama kakek ini sebelum menyebut dirinya dengan nama resi sempati. Dan sebabnya orang memberi julukan kepada kakek ini resi sempati, karena setiap kali berkelahi, kakek ini seperti tumbuh sayap dan dapat bergerak gesit sekali laksana burung. Apapula senjatanya berujud sarung tangan berkuku panjang seperti cakar burung, maka nama resi sempati paling cocok sebagai julukan kakek ini. Dua orang tokoh ini menempuh perjalanan dengan perahu, menyusuri bengawan Solo. Mereka memilih jalan air, tidak lain demi kelancaran dan keamanan dalam perjalanan. Yang dimaksud agar lancar dan aman itu, karena Mataram masih meneruskan perang, memerangi para bupati di wilayah timur dalam usahanya menegakkan kedaulatannya. Padahal baik Aling Umar maupun resi sempati, termasuk musuh Mataram. Karena itu dalam menuju Gunung Selamet ini mereka tidak ingin terlibat perkelahian dengan prajurit Mataram. Hari sudah sore ketika perahu yang ditumpangi dua tokoh ini sampai di Ngawi. Tiba-tiba dari hulu meluncur sebuah perahu cepat sekali. Tampak seorang laki-laki mengemudikan perahu menggunakan galah. Dan tukang perahu ini tampak galak dan garang. Setiap bertemu dengan perahu yang mengganggu perjalanannya, tentu menggunakan galah tersebut untuk mendorong. Hingga banyak perahu yang pecah dan atau penumpangnya tenggelam di air. Aling Umar dan resi sempati marah sekali menyaksikan kesewenangan itu. Seolah-olah tukang perahu itu sendiri saja, yang kuasa atas sungai ini. Sehingga para nelayam pun harus menjadi korban. Tak lama kemudian perahu itu jaraknya sudah dekat sekali dengan perahu yang ditumpangi Aling Umar dan resi sempati. Dan karena marah atas perbuatan tukang perahu yang sewenang-wenang itu, Aling Umar sengaja melintangkan perahunya menutup jalan. Sesudah jaraknya menjadi dekat, Baru taulah Aling Umar, penumpang perahu yang sewenang-wenang itu ia belum lupa kepada tokoh bernama Gondang Jagat, yang pernah berhadapan dengan Dharma Saroyo di atas panggung pertandingan di desa Mayong. Kalau Aling Umar mengenal Gondang Jagat, sebaliknya tokoh ini tidak mengenal Aling Umar. Ketika melihat ada sebilah perahu yang melintang menghalangi jalan, tanpa membuka mulut Gondang Jagat sudah menggerakkan galahnya untuk mencongkel perahu orang supaya terbalik. Sebelum Aling Umar bertindak, resi sempati sudah tertawa dingin dan sekali bergerak tubuhnya sudah melayang dan hinggap di atas galah Gondang Jagat. Dengan pengerahan tenaga pada kaki, membuat lengan Gondang Jagat yang memegang galah itu pun terkulai. Kurang ajar bentak resi sempati. Apakah maksudmu mengganas di sungai ini Gondang Jagat yang tidak menyangka itu terbelalak kaget? Orang yang menginjak galahnya hanya seorang laki-laki kurus dan pendek. Akan tetapi mengapa, memiliki tenaga yang begitu hebat? Akan tetapi sebagai tokoh sakti, Gondang Jagat tidak menjadi gentar yang menghibaskan tangannya lalu membalas, kunyuk tua bangka tak tahu diri. Apa sebabnya engkau mengganggu kesenanganku di sungai ini gerakan Gondang Jagat memang hebat juga. Ketika tangan menghibas, galah berikut resi sempati yang menginjak sudah terlempar setombak lebih. Ketika itu perahu Ali Ngumar dan perahu Gondang Jagat sudah merapat. Akan tetapi karena yakin resi sempati sanggup mengatasi Gondang Jagat, ia tidak membantu dan hanya menonton, sambil menurunkan jangkar. Hampir berbareng dengan turunnya jangkar, muncul dari rumah perahu dua orang kakek, terjata lintang Trenggono dan Sambang Buwono. Kalau bukan resi sempati mungkin sekali sudah tercebur dalam sungai. Akan tetapi resi sempati yang seperti memiliki sayap itu, ketika telapak kakinya menyentuh air dengan gerakan yang sangat indah tubuhnya sudah melenting di udara. Kemudian seperti burung Garuda, tahu-tahu kakek itu sudah berdiri di atas rumah perahu. Adi Ali Ngumar serunya. Ternyata mereka itu nol rang orang jahat, sebelum Ali Ngumar sempat membuka mulut, lintang Trenggono sudah berseru mengejek, Hai Ali Ngumar. Apakah engkau memang ingin mencari perkara dengan kami? Ali Ngumar tidak menjawab. Sebaliknya resi sempati menatap tiga orang tersebut dengan meti merah berapi. Serunya, adi Ali Ngumar. Siapakah mereka ini tiga tokoh dari kendeng? Jawab Ali Ngumar perlahan. Hem, bukankah mereka ini begundal-begundal Raja Mataram? Oho, amat kebetulan. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos lagi, gondang jagat ketawa menghina, lalu berteriak. Hahaha, orang macam engkau bisa berbuat apa kepada kami? Agaknya tiga tokoh kendeng ini tidak menghendaki tertahan lama di tempat ini. Gondang jagat mengangkat tangan untuk menabas rantai jangkar yang mengait perahunya. Akan tetapi dengan ketawa mengejek, resi sempati sudah meloncat dan menginjak rantai jangkar dengan sebelah kakinya. Lalu dengan kecepatan kilat, kaki yang lain sudah bergerak menemdang tangan lawan. Gondang jagat tak membiarkan tangannya ditendang orang, dan cepat menarik tangannya untuk kemudian memukul betis orang. Tetapi dengan menggunakan rantai yang bergoyang itu, resi sempati melenting ke udara, dan pukulan gondang jagat mendapat angin. Buru-buru gondang jagat surut ke belakang. Tetapi mendadak ia merasakan kepalanya disambar angin keras. Pemiata angin keras itu hasil tamparan tangan resi sempati. Lintang Trenggono dan Sambang Buwono kaget. Serentak mereka bergerak menolong dengan menghantam resi sempati yang masih di udara. Dalam keadaan melayang di udara, tampaknya resi sempati tentu akan menderita kerugian. Akan tetapi ternyata jago itu benar-benar seperti burung terbang di udara. Nyatanya dapat bergerak maju dan mundur dan melayang. Karena takut kepalanya dihajar, Sambang Buwono dan Lintang Trenggono terpaksa menghindarkan diri. Bangsat, mengapa engkau mencuri senjata sarung tangan milik anakku bentak resi sempati ketika melihat sarung tangan Wirodik Doyo terselip di pinggang Lintang Trenggono? Tanyakan sendiri kepada Aling Umar, sahut Lintang Trenggono dingin. Apakah senjata itu engkau rampas dari Prayoga? Dan dimanakah dia sekarang teriak Aling Umar kaget? Lintang Trenggono tertawa terkekeh, Hehehe, apa sebabnya sebagai guru engkau tak tahu kemana muridnya berada kalau gurunya sendiri tidak tahu, mengapa malah bertanya kepada kami? Hehehe, apakah sekarang bocah itu sudah menjadi orang utandi dieng sana sesungguhnya? Ucapan Lintang Trenggono itu hanya olok-olok. Karena ia tahu juga di pegunungan itu berkeliaran orang utan. Namun ternyata bahwa olok-olok itu menjadi kenyataan karena Prayoga memang berada di sana. Aling Umar yang tidak merasa sedang diejek, bertanya, Mengapa dia di sana? Tahukah engkau, apa yang dikerjakan bocah itu akan tetapi resi sempati yang menjadi sedih teringat kepada Wirodik Doyo yang sudah mati, tak dapat bersabar lagi. Dan karena sarung tangan itu dipinggang Lintang Trenggono, ia menjadi marah kepada orang itu. Sambil meraung seperti harimau, Jagotuban sudah mengenakan sarung tangan berkuku panjang seperti garpu. Seret-seret-seret dan laksana seekor burung Garuda, ia sudah menyerang tiga orang lawan. Ketiga tokoh kendeng itu tak pernah mimpi berhadapan dengan lawan yang luar biasa gerakannya. Karena perahu itu kecil, untuk menghindar menjadi sulit. Di samping itu, mereka pun menjadi khawatir kalau tugas yang sedang mereka pikul menjadi berantakan untuk kepentingan Mataram. Tanpa berjanji mereka segera berusaha lolos. Pelung-pelung mereka meloncat ke dalam air bengawan Solo. Mau lari kemana kalian teriak resi sempati sambil menyusul terjun ke dalam air. Dengan gesit kakek ini meluncur di permukaan air, lalu menyambar pinggang Lintang Trenggono, kemudian dilempar ke perahu. Kepalanya terbentur kayu, dan Lintang Trenggono kesakitan. Resi sempati tidak puas ia masih ingin menangkap yang lain. Namun celakanya dua orang itu sudah menghilang tak keruan. Akhirnya kakek ini harus puas dengan hasil yang diperoleh. Kemudian ia meloncat ke perahu, dan dengan gerakan sebat sudah menyambar sepasang sarung tangan yang terselip di pinggang Lintang Trenggono. Kakinya kemudian terayun dan tubuh Lintang Trenggono sudah terlempar ke sungai. Resi sempati menjadi keheranan ketika melihat Aling Umar berdiri seperti patung, dan pandang matanya ke depan seakan kosong. Ia menghampiri, kemudian bertanya, Adi, engkau sedang memikirkan apa Aling Umar menghela nafas pendek? Jawabnya, senjata sarung tangan itu semula di tangan muridku. Akan tetapi mengapa sudah pindah ke tangan mereka? Tadi mereka mengatakan, muridku saat ini di dataran Dieng. Mendadak saja aku khawatir, jangan-jangan anak itu dalam bahaya, resi sempati dapat menyelami perasaan Aling Umar. Karena hari lebaran masih cukup panjang, akhirnya resi sempati memberi saran, sebaiknya kita menuju ke sana, untuk membuktikan benar dan tidaknya ucapan orang, benar. Mari kita ke sana. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan dengan perahu. Setelah sampai di desa yang banyak tumbuh pohon salah, mereka mendarat lalu meneruskan perjalanan lewat darat. Mereka menggunakan ilmu jalan cepat, hingga dalam waktu singkat mereka telah tiba di dataran Dieng. Kehadiran dua orang kakek itu di tempat ini, terpaut beberapa waktu dengan kepergian Sarini. Kalau saja Sarini menunda waktu kepergiannya, tentu bertemu dengan gurunya dan takkan mengalami nasib sial. Aling Umar menghela nafas panjang mengetahui keadaan di tempat ini, wilayahnya luas sekali, sulit baginya untuk dapat menemukan Prayoga. Karena bingung kemana harus mencari, Aling Umar menjadi sedih. Akan tetapi kemudian secara kebetulan mereka bertemu dengan pemburu yang pernah ditanya Sarini dan Prayoga. Ya benar. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda dan seorang gadis telah datang ke tempat ini, jawab pemburu itu ketika ditanya Aling Umar. Kemudian masih ada empat orang yang lain datang kemari, seorang gadis cantik, seorang pemuda, seorang laki-laki tinggi besar dan seorang lagi sudah setengah tua. Atas keterangan pemburu itu, Aling Umar cepat dapat menduga bahwa mereka yang telah disebut tadi, antara lain Prayoga, Sarini dan Wasi Jaladara. Kemudian timbul pula dugaannya, bahwa kedatangan mereka ke tempat ini, tentu di tempat ini terjadi peristiwa penting. Hersi Sempati dan Aling Umar mengamati dataran yang luas itu penuh selidik. Namun karena dataran ini penuh belantara, mereka sulit juga untuk dapat mengetahui dalam jarak jauh. Ketika itu matahari sedang cerah dan memancarkan sinarnya yang gemilang. Tiba-tiba mereka melihat berkelebatnya bayangan orang. Oleh bentuk tubuhnya, mereka cepat dapat menduga bahwa orang itu tentu wanita. Siapa itu teriak resi Sempati. Yang amat kaget Aling Umar. Melihat bentuk tubuh dan pakaiannya, jelas yang berkelebat tadi anaknya sendiri, Mariam. Berhenti teriak Aling Umar. Dugaan Aling Umar tidak salah. Perempuan yang berkelebat tadi memang Mariam. Ia seorang gadis yang angkuh dan tinggi hati. Kendati dirinya ditolong oleh rombongan Jim-Ching-Chinggoling dari tangan Suro Gendilo, namun gadis itu tak sudi ikut mereka. Ia kemudian menerobos belantara menurutkan langkah kaki. Karena tak tahu arah akhirnya tersesat. Akhirnya ia lelah, dan untuk mengisi perut mencari buah yang ada. Sambil duduk melepaskan lelah itu, yang terbayang dalam benaknya tidak lain laki-laki yang dicintai. Suara manisnya ingat, dirinya diajak ke tempat Suro Gendilo. Ia dipaksa minum teh, tetapi setelah minum kepalanya pening, lalu tak ingat apa-apa lagi. Ketika dirinya sadar suara manis sudah tak ada lagi. Dalam hatinya timbul rasa heran, apakah sebabnya? Apakah suara manis sampai hati meninggalkan dirinya? Kalau saja Mariam mau sadar, tentu segera dapat menduga bahwa dirinya sengaja dijerumuskan oleh suara manis, kejurang celaka. Akan tetapi karena Mariam hanya menurutkan hati dan pendapat sendiri dalam mencintai orang pun membabi buta. Jelas sudah berkali-kali suara manis berbuat jahat kepada dirinya. Akan tetapi menurut tanggapannya, suara manis seorang laki-laki paling tampan, laki-laki pilihan, dan di dunia ini tak ada yang lain. Mariam sedang hamil muda. Pengaruhnya bermalasan dan banyak tidur. Oleh hembusan angin yang semilir dan oleh pengaruh pegunungan yang sejuk dan sepi, akhirnya ia tertidur. Semalam ia tidur lelap sekali-sekalipun di alam terbuka. Ia baru terjaga dari tidumnya, setelah matahari cukup tinggi. Perutnya merasa lapar, maka cepat-cepat ia mencari apa saja yang dapat digunakan sebagai pengisi perut. Akan tetapi setelah kinyang, ia menjadi malas untuk pergi. Baru setelah matahari semakin tinggi, timbul niat dalam hatinya untuk meneruskan perjalanan. Namun belum jauh melangkah, ia melihat dua orang laki-laki tengah berjalan. Darahnya tersirap ketika melihat, salah seorang dari laki-laki itu ayahnya sendiri. Cepat-cepat ia menyelingap berusaha menyembunyikan diri. Untung ia menemukan sebuah batu berlobang, kemudian menerobos masuk. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan ayahnya yang menyuruh berhenti. Mariam tambah takut. Ia menerobos terus dan makin lama semakin dalam. Kemudian ia baru sadar bahna lobang itu merupakan mulut goa alam. Namun Mariam sendiri tidak menyadari, bahwa dirinya sekarang ini masuk ke dalam goa panjang, yang disebut gangsiran Aswatama. Dalam cerita wayang, Aswatama membuat terowongan di bawah tanah ketika berusaha masuk ke dalam keraton Astina, sesudah perang beratayuda selesai. Dalam usaha membuat terowongan untuk masuk ke dalam keraton Astina itu, Aswatama mendapat bantuan ibunya, seorang bidadari bernama Dewi Wilutama. Kendati di dalam tanah, Aswatama dapat melihat secara jelas, karena ada sinar terang yang memancar dari arah belakang, ia menjadi heran dari manakah asal pancaran sinar yang terang itu. Karena heran timbulah keinginannya untuk melihat. Ia menjadi lupa akan pesan ibunya, jangan memalingkan muka ke belakang selama membuat terowongan di bawah tanah. Ahaha! Aswatama menjadi kaget. Ternyata Dewi Wilutama dalam keadaan telanjang bugil. Sinar terang yang memancar itu berasal dari buah dada ibunya sendiri. Karena Aswatama melanggar pesan ibunya, Dewi Wilutama menjadi malu dan marah ia lenyap tiba-tiba, sehingga Aswatama kegelapan di dalam terowongan. Itulah menurut cerita Ki Dalang dalam pewayangan. Di dataran dieng ini memang banyak diketemukan sesuatu yang dikenal dalam cerita wayang. Di sana terdapat delapan candi. Iyalah candi Duarawati. Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Serikandi, Candi Puntadewa, Candi Sumbadra, Candi Gatut Kaca dan Candi Bima. Di samping itu terdapat pula sebuah puncak yang disebut dengan nama Bisma, dan ada tempat yang disebut dengan nama Parikesit. Sesaat setelah Maria masuk ke dalam gang siran Asisatama, terdengar suara Alingumar, heran. Kemana kah bocah tadi lalu terdengar suara orang menyahut dari mulut Hersi Sempati? Dalam usahanya menemukan Mariam, Hersi Sempati sudah meloncat ke dahan pohon. Mariam semakin ketakutan ia terus merangkak masuk lebih dalam lagi. Yang mengherankan kalau semula goa itu sempit, makin ke dalam semakin menjadi lebar. Karena Mariam masuk terus ke dalam akhirnya ia tidak mendengar lagi suara orang dari luar, dan ia duduk sambil menghela nafas. Hem, Hersi Sempati menghela nafas pendek. Aku tadi melihat seorang perempuan dengan rambut terurai dan berlarian, Alingumar terkesiap ia menduga, orang yang dimaksud istrinya sendiri, Ladrang Kuning. Sejak berpisah di muria dirinya tak lagi berjumpa. Kiranya kehadiran Mariam di tempat ini disertai ibunya. Kakang Hersi, marilah kita meneruskan perjalanan, ajaknya kemudian. Ada sebabnya memang, tidak ingin bertemu dengan istrinya di tempat ini. Kendati Hersi Sempati bermukim di tuban, tetapi ia sudah mendengar pula tentang kepergian istri Alingumar. Mendengar ajakan Alingumar, kemudian ia bertanya, Mungkinkah wanita yang bergerak cepat tadi istrimu Alingumar menghela nafas panjang? Sahutnya, dugaanmu benar. Telah lebih 10 tahun dia berhasil meyakinkan ilmu tinggi, hingga kesaktiannya di atas kita. Sayang wataknya sekarang menjadi aneh Alingumar menghela nafas lagi tampak masgul. Kemudian ia menuturkan apa yang telah terjadi dengan anak perempuannya, Mariam. Gadis itu terpikat oleh bujukan suara manis, dan celakanya malah didukung ibunya. Kalau begitu aku harus dapat bertemu dengan bocah kurang ajar itu, kata Hersi Sempati. Tetapi hem, kalau dia sudah menjadi menantumu, tentu saja aku takkan dapat membalaskan sakit hati muridku. Alingumar tertawa sedih, sahutnya, jangan khawatir. Aku akan membantu, kemudian mereka melanjutkan usaha mencari Mariam. Di saat mereka sedang menyelidik, tiba-tiba mereka mendengar suara binatang mengaun. Tetapi mereka nolarang sakti, tak takut kepada binatang buas. Akan tetapi belum jauh mereka melangkah, mereka mendengar pekek yang nyaring dan aneh. Sesaat kemudian muncullah seekor orang utan. Alingumar tahu apa yang harus dilakukan, tidak boleh sendrono. Cepat-cepat ia mencabut pedang lalu menyerang binatang itu. Ternyata orang utan itu si Joli, biara ansar ini. Begitu dirinya disambar pedang, Joli cepat memutar tubuh lalu lari terbirik-birit. Alingumar dan Tersi sempati mengejar. Belum jauh mereka mengejar, mereka terkejut melihat Ndara Menggung dan Jim Ching Chinggoling yang duduk bersilah di atas rumput. Peluh bercucuran dari tubuh Ndara Menggung, sedang Jim Ching Chinggoling lebih banyak memejamkan Mette, dan di atas kepalanya tampak uap putih. Alingumar pernah bertemu Jim Chinggoling, ketika kakek ini menolong Sarini. Sebaliknya resi sempati yang banyak mengurung diri di rumahnya, belum kenal dengan dua tokoh itu. Kendati begitu, mereka tak dapat berpeluk tangan melihat ancaman maut di depan Mette. Jelas sekali Ndara Menggung terluka dan Jim Ching Chinggoling berusaha menolong. Maka tanpa diminta, Alingumar segera mengulurkan tangan, kemudian menempelkan telapak tangan ke punggung Ndara Menggung. Resi sempati tak mau ketinggalan. Ia segera pula menempelkan telapak tangannya ke dadan Ndara Menggung. Jim Ching Chinggoling membuka Mette, dan melihat Alingumar lalu menegur, kilat buwana. Apa sebabnya wata istrimu berubah ganas hem? Alingumar menghela nafas. Kiranya kakang Ching Chinggoling sudah tahu sebabnya, resi sempati terbelalak. Jadi kau kah Jim Ching Chinggoling? Jim Ching Chinggoling terkekeh, hehehe aku sudah lupa namaku sendiri. Sekarang memang lebih tepat aku disebut Jim Chinggoling. Karena hehehe, aku memang sebangsa Jim dan Demit resi sempati terkejut, lalu katanya, aku sudah lama mendengar nama saudara yang termashur, bukankah saudara yang disebut orang resi sempati-resi sempati mengangguk? Hem, bukankah saudara juga ingin hadir dalam pertempuran di Gunung Selamuk? Tetapi hem, yang membuat aku jengkel memang situa kerdil ini. Karena tidak becus, membuat orang lain menjadi sibuk, Ching Chinggoling hardik Ndara Menggung yang sudah mulai kurang sakitnya. Engkau jangan ngoceh senakmu sendiri. Mungkin engkau sudah berhasil memukul perempuan itu. Akan tetapi aku tidak kalah olahmu, dan juga dapat memukul Ndara Menggung dan pera Ching Chinggoling. Apakah engkau tak dapat menekan mulutmu dahulu Ndara Menggung menurut? Memang sesudah mendapat pertolongan dari tiga orang sakti, hawa dingin yang menyerang tubuhnya banyak berkurang. Tiga orang itu meneruskan pertolongannya. Ketika malam tiba, Ndara Menggung sudah mulai dapat berdiri. Kemudian pada esok pagi, Ndara Menggung sudah sembuh. Penyaluran tenaga murni telah menyebabkan separoh dari tenaga mereka hilang. Untuk memulihkan memerlukan waktu berhari-hari. Guna mengisi waktu, Jim Ching Chinggoling menuturkan pengalamannya masuk ke sarang gerombolan Surogendilo, kemudian berhasil menolong Mariam yang sudah ditipu oleh suara manis. Aling Umar menggigit bibir dalam usahanya menahan marah mendengar nasib anaknya. Ndara Menggung seperti tidak peduli, lalu ngoceh sendiri, Tuhan memberi sepasang metuk kepada diriku. Jika tak dapat menyaksikan keramaian di padepokan Sabta Bumi, aku akan penasaran, sesudah mereka cukup beristirahat, lalu mereka sepakat untuk menuju ke telaga Merdada. Akan tetapi sekalipun lama mereka menyelidik, tak juga dapat menemukan jejak Prayoga dan Wasi Jaladara. Pada akhirnya mereka sampai pada dugaan, bahwa Prayoga dan Wasi Jaladam tentu sudah meninggalkan Dieng. Lalu, empat orang ini pun meninggalkan Dieng menuju Gunung Selamat. Di pihak lain, Mariam yang takut kepada ayahnya terus masuk lebih dalam lagi pada gangsiran Aswatama. Setelah beberapa lama di dalam, Mariam menduga tentu ayahnya sudah pergi, dan ia ingin keluar kembali. Tetapi, ia tak lagi dapat menemukan jalan di mana ia tadi masuk. Ternyata terowongan itu mempunyai lorong yang bercabang-cabang. Mariam menjadi gelisah. Apabila tak dapat keluar, dirinya akan mati terkubur di tempat ini. Akhirnya ia nekat menurutkan langkah kaki tanpa tujuan. Akan tetapi walaupun kakinya terasa penat, ia tak juga tiba di mulut gua-gua. Malah tak lama lagi terowongan itu keadaannya berubah, kadang sempit dan kadang luas, sedang sekelilingnya penuh batu tajam. Karena usahanya tak berhasil, akhirnya perempuan ini putus asa, lalu menjatuhkan diri sambil menangis terseduh-seduh. Entah sudah berapa lama ia menangis. Tiba-tiba ia terkejut karena mendengar suara gema orang menangis di sekitarnya. Ia menjadi ketakutan. Tidak disadari bahwa gema itu berasal dari tangisnya sendiri. Saking takut, tanpa pikir panjang lagi ia melangkah. Ia terus mengambil jalan lurus, tidak mau memblok pada jalan bercabang. Tak lama kemudian ia mendengar suara air mengalir. Maju beberapa langkah lagi, kakinya terasa dingin. Ternyata kakinya sudah ternam air. Saking haus, tidak peduli lagi air bersih atau kotor, ia sudah minum sepuasnya. Dan sesudah minum, ia merasakan tubuhnya menjadi segar. Ia melangkah terus, tetapi ternyata tanah menurun dan air semakin dalam. Namun ia tak peduli dan melangkah terus. Tak lama kemudian, secercah sinar terang menerangi kegelapan. Perempuan ini gembira. Secercah sinar itu tentu berasal dari lubang yang menembus keluar. Dengan harap-harap cemas ia melangkah terus. Tetapi tanah semakin licin dan air semakin dalam. Tiba-tiba air membasahi pusarnya. Maria menjadi ragu, kembali atau terus.